Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya, menyebabkan Luan merinding. Keringat dingin langsung membasahi tubuhnya. Namun, ketika Luan mendengar suara ini, sesosok tubuh muncul di lautan kesadarannya dalam sekejap. Benar, dia ingat suara ini. Luan segera berbalik untuk melihat, dan matanya langsung menjadi dingin. Tentu saja. Berdiri di belakang Luan adalah seorang wanita. Bukan orang lain, lihanlah yang sudah lama tidak dia temui. Melihat lihan lagi, alis Luan langsung menegang. Dia bukan lagi orang yang tidak tahu apa-apa sebelumnya. Setelah dia mengetahui kebenaran dunia ini, melihat lihan lagi, mata dan emosi Luan berubah. Bahkan Luan berpikir bahwa dia harus memperlakukannya sebagai musuh, tetapi dia tidak tahu mengapa, bahkan jika dia bersedia berpikir demikian, dia tidak dapat benar-benar memadatkan permusuhan dan niat membunuh. Di depannya, lihan gagah dan gagah berani, dengan semangat kepahlawanan. Bahkan Luan harus mengakui bahwa lihan sangat cantik, sangat cantik sehingga tidak banyak orang di dunia yang bisa menandinginya. Kecantikan lihan berbeda dengan kecantikan biasa. Kecantikannya sangat mumpuni, sangat bersih. Cara berpakaiannya pun tidak seperti kebanyakan wanita yang menginginkan gaya gagah, sengaja mengenakan pakaian pria, atau hanya mengenakan celana panjang. Sebaliknya, Luan melihat lihan beberapa kali, dia mengenakan rok. Gaunnya sangat sederhana, dan tidak ada riasan sama sekali. Dia berwajah telanjang, tapi itu membuat orang merasakan kecantikan yang menggugah jiwa. Aura lihan membuat orang mengaguminya. Aura lembut dan bersih ini, bahkan pria pun tidak memilikinya. Pasti orang yang banyak membaca dengan pemikiran mendalam yang bisa memilikinya. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu bagaimana lihan tiba-tiba muncul di belakangnya, dia tidak merasakan bahaya apapun. Di saat yang sama, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah dua tarikan napas, alisnya perlahan mengendur. Dia menangkupkan tangannya pada lihan dan dengan sopan berkata, Nonali. Lihan memandang luan dengan senyum tipis dan berkata, Selamat, kamu akhirnya berhasil menerobos. Mendengar perkataan lihan, hati luan menjadi lebih berat. Pihak lain jelas tahu segalanya tentang dia, tapi masih banyak hal yang tidak dia ketahui. Saat ini, dia tidak bisa sesantai pihak lain. Setelah berpikir sejenak, luan langsung ke pokok permasalahan dan bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Kalau boleh aku bertanya, Nonali, luan menatap lihan dengan mata segelap jurang. Apakah kamu dari klan roh abadi? Mendengar kata-kata luan, mata indah lihan bergerak sedikit, tapi senyuman di wajahnya tidak berkurang. Saat dia datang, dia sudah bersiap. Sepertinya kamu sudah tahu banyak. Lihan tersenyum dan berkata, istrimu memberitahumu. Nonali, tolong jawab pertanyaanku dulu, kata luan. Lihan menatap mata unik luan dan berkata, benar, saya dari rasroh. Meskipun dia sudah mengambil keputusan, hati luan masih terasa seperti menerima pukulan berat. Seluruh dadanya terasa sangat berat. Jadi, kamu musuhku. Suara luan terdengar berat. Hatinya berada di bawah tekanan besar. Tidak. Lihan tidak setuju kali ini, tapi langsung menolak. Jika aku memperlakukanmu sebagai musuh, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Bagaimana kamu bisa hidup sampai hari ini? Tubuh luan bergetar saat mendengar ini. Benar. Lihan telah menemukannya beberapa kali. Dengan kekuatan lihan, dia bisa membunuhnya kapan saja, tapi lihan tidak melakukannya. Mengapa? Luan memandang lihan dan bertanya, bukankah rasrohmu ingin menghancurkan kehidupan seluruh sungai star kita? Kenapa aku bukan musuhmu? Lihan mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, bagaimana menurutmu? Tubuh luan bergetar lagi, dan sepertinya ada suara teredam di tubuhnya. Luan tidak berbicara selama beberapa tarikan napas, namun dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat berat, karena ibuku berasal dari rasroh. Lihan tersenyum dan berkata, Benar. Bas. Sejak Fuyu mengatakan yang sebenarnya, Luan telah memikirkan masalah ini berkali-kali. Tidak peduli seberapa besar kemungkinan masalah ini, Luan telah meninggalkan secercah harapan terakhir. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan penegasan lihan, Luan tidak punya jalan keluar. Dia yakin pihak lain tidak berbohong padanya. Sebaliknya, dia telah menipu dirinya sendiri. Luan benar-benar diam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Lihan memandang Luan dan berkata setelah beberapa saat, mengapa, begitu sulit untuk menerimanya. Tubuh Luan bergetar dan dia menatap lihan. Karena kamu tahu bahwa aku berasal dari rasroh dan mengetahui tujuan kita, maka kamu juga harus tahu pilihan apa yang aku minta kamu ambil. Lihan memandang Luan dan berkata dengan suara yang sangat lembut, Kalau begitu, apakah kamu ingin berdiri di sisi sungai bintang ini dan bertarung bersama kami di sini, atau kamu ingin bertarung berdampingan dengan kami dan menyelesaikan yang hebat penyebab perlombaan roh bersama? Luan mendengar ini dan segera mengepalkan tinjunya. Aku tidak akan membunuh orang-orang di sungai star ini. Luan tidak ragu-ragu dan segera berkata dengan gigi terkatuk, Jika aku harus memilih, aku hanya bisa menjadi musuhmu. Mendengar jawaban Luan, Lihan sedikit mengernyit dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Mengapa? Lihan memandang Luan dan bertanya, Apa yang membuatmu menghianati garis keturunan yang mengalir di tubuhmu? Masuk akal, Luan mengertakkan gigi dan berkata, Mengapa kamu harus menyerang sungai bintang ini? Mengapa kamu harus menciptakan perang? Tentu saja, kami punya alasan tersendiri. Lihan berkata dengan ringan, Kalau tidak, menurutmu apakah orang-orang dari Rasroh begitu bosan, memeras otak siang dan malam untuk membuat rencana dan mengorbankan banyak nyawa hanya karena mereka menyukai perang? Mendengar kata-kata Lihan, Luan tercengang. Menurut Fuyu, Semoku telah mencoba bernegosiasi dengan Deat Race berkali-kali, tetapi pihak lain tidak mengatakan apa yang mereka inginkan sama sekali, membuat semua orang berpikir bahwa pihak lain hanya ingin membunuh. Tapi dari kata-kata Lihan, jelas bukan itu masalahnya. Apa yang kamu dengar adalah pendapat satu orang. Suara Lihan berubah sedikit dingin saat dia berkata. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini dan langsung berkata, Fuyu tidak akan berbohong padaku. Bahkan jika dia tidak berbohong padamu, apa yang dia tahu adalah kebenaran. Lihan berkata dengan dingin, catatan dan buku sejarah juga bisa berbohong. Yang dia tahu hanyalah apa yang orang lain ingin dia ketahui. Sama seperti sebelum Anda mengetahui tentang Sungai Star, dunia dan kebenaran yang Anda ketahui sangatlah sepihak. Jangan dikira sekarang kamu tahu banyak, sekarang masih sama. Luan memandang Lihan dan benar-benar tercengang. Dan, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak berbohong kepadamu atau dengan sengaja menyembunyikan beberapa informasi penting darimu? Lihan memandang Luan dan bertanya lagi. Luan mengepalkan tinjunya, matanya yang gelap dipenuhi tekat, dan segera berkata, dia tidak akan pernah. Melihat ekspresi percaya diri Luan, Lihan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Begitu percaya pada seorang wanita, apakah ini kekuatan cinta? Pikiran ini hanya melintas di laut kesadaran Lihan sesaat sebelum menghilang. Kali ini, Luan membuka mulutnya lagi dan bertanya, karena kamu mengatakan bahwa apa yang aku tahu bukanlah kebenaran, maka kamu harus mengetahui kebenarannya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Lihan sedikit mengernyit dan berkata, posisimu tidak pasti sekarang. Aku tidak bisa menceritakan rahasia inti Klan Roh kepada orang luar. Jika Anda ingin kembali ke Klan Roh dan bekerja untuk Klan Roh, saya berjanji bahwa Anda akan mengetahui segalanya. Termasuk tujuan dimulainya perang, termasuk latar belakang ibumu. Lihan berkata, bahkan Fuyu, jika kamu kembali ke Klan Roh, aku bisa berjanji kepadamu bahwa dia tidak akan mati dalam perang ini. Bahkan jika perang pada akhirnya dimenangkan sepenuhnya, Klan Roh tidak akan menyakitinya sama sekali. Mendengar nama Fuyu, wajah Luan langsung memucat. Orang-orang akan mati dalam perang apapun. Dalam perang yang lalu, bahkan para leluhur dari empat Klan besar telah kehilangan nyawa mereka berkali-kali. Lihan berkata dengan acu tak acu, meskipun bakatnya tidak buruk, dia masih jauh dari menjadi seorang ahli. Terlebih lagi, dia berada di garis depan, jadi nyawanya berada dalam bahaya yang lebih besar dibandingkan anggota Klan Hachiko lainnya. Dia adalah nyonya muda dari Klan Fu. Saya sudah sangat tulus melindunginya. Lihan berhenti, memandang Luan dan berkata, jadi, apa pilihanmu? Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Mata gelapnya menatap Lihan lagi dan berkata tanpa ragu, saya tidak akan pergi ke perlombaan kematian. Kata-kata tegas Luan membuat Lihan mengerutkan kening. Mata indahnya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Namun, ketidaksenangan Lihan bukan datang dari penolakan Luan, tapi dari perkataan Luan. Perlombaan kematian. Lihan memandang Luan dan berkata dengan dingin, hanya musuh kita yang menyebut kita perlombaan maut. Tubuh Luan gemetar. Dia memang sengaja mengatakan itu. Dia secara naluria ingin membuat sikapnya terdengar lebih tegas. Melihat Lihan sangat memedulikan hal ini, Luan merasa menyesal. Maafkan aku, kata Luan. Ibumu berasal dari Rasroh. Ayahmu berasal dari klan Hachiko. Lihan memandang Luan dan berkata dengan dingin, ayahmu tidak peduli padamu dan ibumu. Dia tidak peduli dengan garis keturunan di tubuhmu. Dia ingin membunuh kalian semua. Ibumu melahirkanmu dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi hidupmu. Pada akhirnya, Anda berdiri di sisi klan Hachiko dan menjadi musuh Rasroh. Apakah menurut Anda Anda memiliki kesetiaan atau kesalahan berbakti? Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Ayahmu tidak menginginkanmu dan ingin membunuhmu. Namun, ibumu mati demi kamu. Klan Hachiko tidak mengenali garis keturunan Anda, tetapi Rasroh mengenalinya. Klan Hachiko menginginkan hidupmu berkali-kali, tapi aku mengundangmu berkali-kali. Lihan bertanya dengan dingin, apakah menurutmu kamu telah melakukan hal yang benar terhadap ibumu dan darah mengalir di tubuhmu? Wajah Luan seputih kertas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika kamu tidak ingin kembali ke Rasroh, kamu harus tetap netral. Kamu seharusnya tidak menyerang Rasroh dan menjadi musuh Rasroh. Lihan berkata, namun, kamu menyerang garis keturunan yang melahirkanmu dan melindungimu. Apakah kamu memiliki kesetiaan atau bakti? Petik 2. Petik 2. Luan memandang Lihan. Matanya yang gelap dipenuhi kepanikan. Dia tidak bisa membantahnya. Dia tidak bisa membantah kata-katanya. Meskipun dia hidup di dunia ini, dia hidup sebagai budak yang lebih rendah dari babi dan anjing. Dunia ini tidak memperlakukannya sebagai manusia sampai dia masuk akademi pada usia 12 tahun. Sebelum usia 12 tahun, dia tidak memiliki harapan atau cinta terhadap dunia ini. Yang dia pikirkan setiap hari hanyalah bagaimana bertahan hidup. Tapi, segalanya berbeda sekarang. Aku tidak bisa pergi ke perlombaan roh. Luan mengertakan gigi dan mengucapkan setiap kata dengan susah payah. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu sama saja. Mendengar ini, mata Lihan menjadi dingin. Mengapa? Lihan bertanya. Untuk Fuyu. Seluruh tubuh Luan menegang saat dia melihat ke arah Lihan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luan tidak menjawab, tapi nyatanya, dia sudah menjawab. Melihat ini, mata indah Lihan menjadi semakin dingin. Dia berkata, Peradaban di sini mengatakan bahwa wanita dewasa tidak bisa tinggal di rumah, tapi saya tidak menyangkap Ria juga sama. Mengapa? Luan tiba-tiba bertanya. Lihan sedikit terkejut. Dia menatap Luan dengan keraguan di matanya yang indah. Mengapa? Kenapa kamu datang kepadaku? Luan memandang Lihan, mengertakan giginya, dan bertanya dengan suara berat. Aku sangat lemah, dan aku baru saja menerobos ke alam surgawi. Aku tidak membantu dalam perang besar di dunia. Bima Sakti. Mengapa kamu datang kepadaku lagi dan lagi? Untuk spirit Rache, orang seperti saya bisa diabaikan. Lihan memandang Luan dan mengerutkan kening. Dia bertanya, Apakah kamu melarikan diri? Luan mengertakan gigi dan berkata, Aku hanya ingin tahu alasannya. Lihan ragu-ragu. Jelas, dia tahu alasannya, tapi dia tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Setelah berpikir beberapa saat, Lihan menatap Luan lagi dan benar-benar menjawab. Karena kamu memiliki api suci surga ke-9 di tubuhmu. Lihan mengangkat tangannya dan menunjuk ke jantung Luan dengan jari rampingnya. Dia berkata, Satu-satunya api suci di dua galaksi. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar hebat. Untuk api suci surga ke-9. Luan tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya terjadi karena ini. Namun, ini adalah motifku sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Luan, Lihan tidak berhenti. Sebaliknya, dia melanjutkan, Sekarang, ada alasan lain. Itu adalah matamu. Mendengar ini, Luan gemetar hebat lagi. Mata. Lonemun pernah mengatakan bahwa hanya ada kurang dari lima orang dalam sejarah yang memiliki mata yang kuat. Namun meski begitu, Luan tidak menyadari bahwa matanya begitu berharga. Karena dia sendiri tidak merasa kalau sepasang mata ini kuat. Dari segi persepsi, dia merasa mata berbintang Fuyu lebih kuat dari matanya. Setelah bertemu denganmu kali ini, aku semakin yakin dengan penilaian ku sebelumnya. Lihan memandang Luan dan berkata, Matamu sangat unik. Aku yakin Fuyu juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak akan melepaskanmu. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankanmu. Mendengar Lihan menyebut Fuyu lagi, hati Luan dipenuhi dengan emosi yang rumit. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menanyakan pertanyaan lain yang tidak dia ketahui. Api suci surga ke-9 di tubuhku diberikan kepadaku oleh tuanku. Tahukah kamu tuanku? Tentu saja. Lihan memandang Luan dan berkata, Orang kuat seperti itu juga unik. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar. Dia tidak menyangka Lihan benar-benar mengetahuinya. Memang benar, jika sejarah dihapus, klan Hachiko tidak akan bisa menghapus sejarah klan roh. Dia segera bertanya, Siapa dia? Aku tidak bisa memberitahumu. Lihan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kecuali kamu kembali ke klan roh. Luan memandang Lihan. Setelah beberapa tarikan napas, dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Luan bahkan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, itu adalah jurang yang gelap. Melihat Luan sudah benar-benar tenang, Lihan sedikit terkejut. Bagaimana denganmu? Luan memandang Lihan dan bertanya, Siapa kamu? Mendengar ini, Lihan mengerutkan kening. Kamu berasal dari klan roh, tapi kamu bisa datang ke sini beberapa kali untuk berbicara denganku. Luan berkata, Posisimu di klan roh tidak boleh rendah, kan? Apakah Lihan nama aslimu? Mendengar pertanyaan Luan, Lihan sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, Lihan mengungkapkan senyuman. Luan belum pernah melihat senyuman percaya diri seperti itu sebelumnya. Sebaliknya, hati Luan menegang. Kamu meremehkan identitasku, Lihan tersenyum dan berkata, Aku bilang aku akan melindungi Fuyu, tapi itu bukan hasil diskusi. Posisiku di klan roh dan posisi Fuyu di klan Hachiko hanya bisa lebih tinggi, bukan lebih rendah. Mendengar ini, hati Luan bergetar. Adapun namaku, Lihan tersenyum dan berkata, Saya tidak akan mengubahnya. Itu adalah nama asli saya. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya aku harus kembali tanpa hasil kali ini. Lihan tidak ingin terus berbicara dan berkata, Saya akan datang menemui Anda lagi. Saya harap Anda dapat berpikir lebih banyak selama ini dan lebih memikirkan tentang garis keturunan yang mengalir di tubuh Anda. Ibarat seekor harimau yang tersesat di tengah kawanan singa, berapapun lamanya kamu hidup, kamu tetaplah seekor harimau. Ketika teman Anda datang mencari Anda suatu hari nanti, Anda tidak boleh menolak mereka dan Anda tidak boleh menyerang mereka. Petik 2.2 Luan memandang Lihan, tidak tahu harus berkata apa. Ada satu hal lagi. Lihan berkata, Buanglah kebaikan dan kejahatan di dalam hatimu. Jangan berpikir bahwa klan roh itu jahat. Tempat ini baik, beberapa hal tampak jauh dari kebenaran di permukaan, atau bahkan sepenuhnya berlawanan. Kebaikan yang Anda lihat kemungkinan besar merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan dan tidak manusiawi. Petik 2.2 tubuh Luan bergetar saat dia melihat Lihan dengan kaget. Kalimat ini, guru telah mengatakannya sebelumnya. Jangan percaya pada definisi dunia tentang baik dan jahat, tetapi melalui penjelajahan Anda sendiri, lihat kebenaran sebenarnya sedikit demi sedikit. Luan tidak pernah menyangka Lihan akan mengucapkan kalimat ini. Dan dari perkataan Lihan barusan, tidak ada keraguan bahwa gurunya sangat terkenal di klan roh. Dia pasti ikut serta dalam perang antara dua galaksi. Mungkinkah? Memang ada rahasia yang tidak diketahui dalam perang antar galaksi. Hanya itu yang ingin saya katakan. Lihan berkata, saya harap lain kali saya datang, Anda bersedia ikut dengan saya. Setelah mengatakan ini, Lihan tidak mengucapkan sepatah katapun. Lampu merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, seperti kegelapan yang suram, dengan cepat menelannya dan menghilang. Setelah lampu merah menghilang, hanya Luan yang tersisa di dataran luas, berdiri di atas rumput dengan linglung. Luan benar-benar berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama, tidak pergi. 2913 8 Markas Besar Persatuan S dan Api Benua Kuno, Kantor Liu Yi di Paviliun Pusat. Siang harinya, Liu Yi dan Liulan sama-sama berada di kantor. Liu Yi duduk di belakang meja sementara Liulan duduk di sebelah Liu Yi. Beberapa orang sedang duduk di kursi di kedua sisi meja. Mereka semua adalah anggota lembaga Tingteng. Setelah Liu Yi kembali dari persatuan, dia mengumpulkan orang-orang ini untuk mendiskusikan rincian langkah selanjutnya. Dia juga mengatur beberapa tugas untuk mereka. Dalam pertemuan tersebut, Persatuan Sekte menyetujui persyaratan Persatuan S dan Api. Liu Yi tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak mengucapkan banyak kata terima kasih. Dia hanya berterima kasih kepada mereka dan pergi seolah-olah keputusan Persatuan S dan Api tidak terlalu penting baginya. Ini juga merupakan tujuan Liu Yi. Dia ingin memberi tahu orang-orang itu bahwa Persatuan S dan Api tidak menganggap mereka serius. Dia tidak ingin mereka berpikir bahwa Persatuan S dan Api memberi mereka amal. Saat mereka berdiskusi, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di tengah ruangan. Semua orang terkejut dan berhenti bicara. Orang yang dapat meninggalkan formasi teleportasi di sini pastilah anggota keluarga Lu. Melihat Luan keluar dari formasi teleportasi, semua orang terkejut. Suami, Liu Yi segera berdiri dan berkata, mengapa kamu kembali sepagi ini? Luan tidak menjawab. Liu Yi segera menyadari ada yang salah dengan suasana hatinya. Meski ekspresi Luan sangat normal, emosinya tidak hanya terlihat dari wajahnya. Karena diskusi hampir selesai, Liu Yi segera berkata kepada anggota lembaga Tingteng, kalian, lakukan pekerjaan kalian. Ya, hegemon, semua orang menganggup dan meninggalkan ruangan. Setelah yang lain pergi, Liu Yi dan Liu Lan segera mendatangi Luan. Liu Yi bertanya lagi, suamiku, apa yang terjadi? Luan, yang sudah lama berada di luar, memandangi kedua istrinya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Mendengar dua kata, Li Han, tubuh halus kedua wanita itu bergetar. Luan menceritakan seluruh percakapan kepada mereka. Mendengar perkataan Li Han, wajah kedua wanita itu menjadi semakin serius. Liu Yi, khususnya, semakin mengernyit. Ketika Luan selesai berbicara, ekspresi Liu Yi menjadi sangat bermartabat. Dia jarang mengalami situasi seperti itu. Bahkan jika Liu Yi tidak mau mengakuinya, dia tahu betul bahwa dia selalu memusuhi Li Han. Permusuhan datang dari keunggulan Li Han. Entah itu penampilan atau temperamennya, Liu Yi merasakan banyak tekanan. Li Han sungguh terlalu cantik. Bahkan tanpa riasan apapun, Liu Yi merasa malu dengan inferioritasnya. Bahkan si cantik yang dan Yao tidak mampu mencapai emosi seperti itu. Hanya Fuyu yang mempunyai efek seperti itu. Selain temperamen percaya diri Li Han, temperamen seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, juga bukan sesuatu yang bisa dikembangkan. Itu adalah kepercayaan diri yang hanya bisa terpancar jika seseorang memiliki dasar yang kuat. Liu Yi tidak bisa membandingkan. Meskipun Li Han tidak memiliki perasaan apapun terhadap Luan, dan hanya ingin merekrut Luan, Liu Yi merasakan tekanannya. Dia tidak ingin membiarkan Luan berhubungan dengan wanita ini. Tapi yang membuat Liu Yi semakin prihatin adalah identitas wanita ini dan kata-katanya. Statusnya lebih tinggi dari Fuyu. Dia mengetahui identitas guru Luan, dan bahkan menyuruh Luan untuk tidak percaya pada kebaikan dan kejahatan. Liu Yi langsung tahu kenapa suasana hati suaminya begitu berat. Bahkan hatinya mau tidak mau terguncang oleh kata-kata ini. Terguncangnya hati adalah hal yang sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pertarungan sesungguhnya. Liu Yi sangat jelas dalam hal ini. Jika ini adalah rencana musuh, dampaknya akan sangat serius. Liu Yi tidak akan membiarkan dampak seperti ini terjadi. Dia segera berkata pada Luan, Suamiku, jangan terlalu banyak berpikir. Kami tidak mengetahui kebenarannya, dan dia tidak mau memberi tahu kami. Kita hanya bisa memilih untuk berjalan ke satu arah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya adalah nyonya muda klan Fu. Jika kita mengikuti jejak ibu, kita pasti tidak akan melakukan kesalahan apapun. Adapun di sisi mana kita berdiri, Alice Liu Yi berkerut saat dia berkata, garis keturunan memang penting. Itu adalah simbol kepemilikan, tetapi separuh tubuh suami adalah kehidupan sungai bintang ini. Meskipun klan Kang tidak memperlakukan kita dengan baik, dan meskipun klan Hachiko tidak ramah kepada kita, kita dilahirkan di dunia ini dan dibesarkan di dunia ini. Star River inilah yang membesarkan kami, bukan Star River di seberang. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Tidak ada hipotesis yang dapat mengubah kenyataan. Luan memandang Liu Yi dan sedikit mengangguk. Dia juga memikirkan hal yang sama. Tidak peduli apa, dia tidak akan berubah pikiran karena perkataan Li Han. Kecuali Li Han benar-benar bisa menjelaskan kepadanya apa itu kebaikan dan kejahatan, dia tidak akan terguncang. Dia tidak ingin membunuh spirit Rache, tapi dia tidak akan membiarkan mereka menyerang Star River ini. Suamiku, jangan terlalu banyak berpikir. Liu Yi berkata dengan serius, selain itu, kita masih sangat jauh untuk berpartisipasi dalam perang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan perang dengan binatang mistik dan membiarkan umat manusia bangkit kembali dan menyatukan ras lain. Selama kurun waktu ini, banyak hal akan terjadi. Mungkin masalah yang ada dalam pikiran kita juga akan terpecahkan. Memikirkannya saja tidak akan membantu kita. Masa depan tentu saja akan memberi kita jawabannya. Mendengar perkataan istrinya, Luan mengangguk lagi dan berkata, Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sepuluh hari kemudian. Semuanya berjalan seperti biasa. Luan sedang berkultivasi di luar. Tak hanya di darat, ia juga sudah berkali-kali terjun ke laut dalam. Dia ingin bertarung di bawah tekanan air yang kuat, tapi sayangnya, lautnya terlalu luas. Terlalu sulit untuk bertemu dengan binatang mistik tingkat sembilan. Di masa lalu, dia khawatir akan bertemu dengan binatang mistik tingkat sembilan, tetapi sekarang, bahkan bertemu dengan binatang buas sama sulitnya dengan naik ke surga. Bukan karena Luan tidak berpikir untuk pergi ke dataran api suci lagi, tapi jarak 50 ribu kaki bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dijangkau oleh arusnya. Dia mencoba menggunakan perhitungan spasial untuk pergi ke sana lagi, tetapi ruang di bawahnya jelas sangat kacau, seolah-olah diganggu secara paksa. Dia tidak bisa menggunakan teleportasi spasial untuk mencapai sana. Kali ini, Yu Tiang Ho sudah digunakan dan tidak dapat digunakan lagi. Dia belum melihat Lonemun sejak dia menerobos, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk meminjam sepotong lagi. Sekarang, masalah terbesar yang dihadapi Luan adalah sangat sulitnya menemukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam, meskipun dia jelas bisa berlarian kemana-mana. Ini bukan hanya masalah Luan, tapi masalah umum dari semua guru surgawi tingkat sembilan di dunia. Pada tahap kultivasi ini, terlalu sedikit benda yang dapat digunakan. Akan ada banyak batasan terhadap apa yang dapat dilakukan seseorang, sehingga kecepatan kultivasi seseorang akan sangat berkurang. Itu juga karena jumlah Raja Surgawi yang ada sangat sedikit. Faktanya, tidak ada satupun Raja Surgawi di sekte tersebut selama puluhan ribu tahun. Ada banyak ras binatang mistik yang telah membantai manusia. Luan hanya dapat menemukan beberapa yang terburuk untuk dibunuh. Dia tidak bisa membunuh terlalu banyak, atau dia pasti akan ditemukan oleh aliansi binatang mistik. Dia harus berpura-pura bahwa itu adalah kecelakaan. Setidaknya, dia harus menunggu sampai istrinya berhasil menerobos sebelum dia bisa melakukannya tanpa rasa khawatir. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan istrinya di Pulau Sky Tiger. Pada saat ini, Luan sedang berdiri di sebuah pulau, memikirkan tentang si cantik yang dia telah bertemu banyak binatang mistik di sepanjang jalan, bahkan binatang mistik tingkat delapan. Namun, dia tidak menyerang karena tidak ada artinya. Bahkan jika sulit menemukan binatang mistik tingkat sembilan sebagai lawan, Luan harus terus terbang. Kecepatan berkultivasi dalam pengasingan tidak secepat terbang di luar. Semakin banyak kontaknya dengan langit dan bumi, semakin dia bisa memahaminya. Luan terbang di ketinggian rendah kurang dari seribu kaki di atas laut. Namun, tidak banyak ombak di lautan. Setelah terbang beberapa saat, Luan tiba-tiba berhenti. Dia segera menoleh ke kiri. Dia sedikit terkejut. Dia segera mengubah arah dan terbang ke kiri. Segera, dia tiba di sebuah pulau. Pulau ini terlihat sangat biasa. Tidak ada bedanya dengan pulau biasa. Namun, ini hanya di permukaan saja. Kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Jika binatang mistik tingkat delapan lewat, ia tidak akan menemukan pulau ini. Namun, ia tidak bisa bersembunyi dari Indra Guru Surgawi tingkat sembilan dan binatang mistik tingkat sembilan. Ada sebuah lubang di pulau ini. Berdiri di pulau itu, Indra Spasial Luan menyelimuti seluruh pulau. Bukan hanya pulau di atas laut. Hal yang sama juga terjadi pada pegunungan di bawah laut. Ada orang di sini. Mereka adalah manusia sungguhan. Orang-orang ini tinggal di ruang yang digali di bawah pulau. Jelas sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang berlindung di sini. Dilihat dari kekuatan orang-orang ini, mereka bukanlah orang biasa. Mereka bahkan bukan guru surgawi biasa. Mereka pastilah orang-orang dari aliansi laut dalam yang tinggal di lautan. Untunglah orang-orang ini bersembunyi di sini. Bagaimanapun, daratan utama tidak simen pulau ini. Luan berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk turun dan melihat apakah orang-orang ini kekurangan perbekalan. Bagaimanapun, ini adalah lautan. Mereka tidak dapat memulihkan diri jika mereka tinggal di pulau itu untuk waktu yang lama. Segera, sosok Luan melintas dan menghilang dari pulau. 2914. Ada total 14 orang yang tinggal di pulau itu. Seperti yang Luan bayangkan, orang-orang ini semuanya adalah guru langit laut dalam. Ada banyak guru langit laut dalam yang bersembunyi di pulau seperti mereka. Orang-orang ini saling kenal dan tergabung dalam kelompok di aliansi laut dalam. Di antara 14 orang tersebut, yang terkuat adalah guru surgawi tingkat 8. Bahkan di aliansi laut dalam, dia adalah eksistensi teratas. Yang terlemah adalah guru surgawi tingkat 6. Sangat sulit bagi guru surgawi di bawah tingkat 6 untuk bertahan dalam perang ini. Hanya ada satu guru surgawi tingkat 8, tiga guru surgawi tingkat 7, dan tujuh guru surgawi tingkat 6 yang tersisa. Harus dikatakan bahwa ketika lingkungan luar mengalami perubahan yang menggemparkan, hubungan antar manusia dipengaruhi langsung oleh lingkungan luar. Setelah menyaksikan perang dengan mata kepala sendiri dan melarikan diri di dalamnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani meninggalkan pulau ini, terutama para guru surgawi tingkat 7 dan tingkat 6. Jika tidak, apalagi berhasil menemukan pulau berikutnya, bahkan jika mereka berhasil, begitu mereka ditemukan oleh binatang aneh, mereka tidak akan memiliki modal untuk melawan. Guru surgawi tingkat 8 memiliki modal untuk menolak. Lagipula, kemungkinan bertemu dengan binatang aneh tingkat 9 terlalu rendah. Dengan kata lain, jika kelompok tersembunyi ingin bertahan hidup, yang terbaik adalah memiliki guru surgawi tingkat 8. Oleh karena itu, guru surgawi tingkat 8 menjadi raja. Di dunia guru surgawi, tidak perlu berlutut. Bahkan guru surgawi tingkat 1 tidak perlu berlutut ketika mereka melihat guru surgawi tingkat 9. Ini adalah aturannya. Namun, pada saat ini, seorang guru surgawi tiba-tiba berdiri dan berlutut di depan guru surgawi tingkat 8. Guru surgawi ini adalah seorang wanita. Lebih tepatnya, selain guru surgawi tingkat 8 ini, 10 guru surgawi yang tersisa semuanya adalah wanita. Guru surgawi yang berlutut memiliki wajah yang cantik dan berkata kepada guru surgawi tingkat 8, Suamiku. Bisakah kamu memberiku obat? Di samping, pria yang sedang berbaring di tempat tidur beristirahat perlahan menoleh dan memandang wanita yang berlutut di depan tempat tidur. Matanya penuh ketidaksabaran saat dia berkata, Mengapa kamu menginginkannya begitu cepat? Aku tidak bisa menahannya. Wanita ini jelas sangat takut pada pria, namun matanya yang ketakutan dipenuhi dengan hasrat. Ini bukan hanya hasrat dalam pengertian keilahiannya, tetapi juga hasrat dalam tubuhnya. Pembuluh darah di leher wanita itu bahkan tampak berwarna umut tua, dan banyak terdapat goresan di leher dan lengannya. Dia jelas memiliki perasaan yang sangat istimewa. Pria itu melihat penampilan wanita itu, tersenyum dingin, dan berkata, Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Saat dia berbicara, Pria itu perlahan duduk dari tempat tidur dan memandang wanita yang berlutut di depannya. Saat wanita itu hendak mengulurkan tangannya untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba terjadi perubahan. Pria ini, tanpa peringatan apapun, tiba-tiba menamparkan wajah wanita itu. Tidak ada alasan, dan kecepatan pria itu tidak cepat. Bahkan dengan kekuatan wanita itu, dia bisa bereaksi dan bahkan menghindar. Namun, setelah wanita itu menyadarinya, meski sangat takut, dia tetap berlutut di tanah tanpa ada niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia memilih untuk menutup matanya dan menerima tamparan itu. Pak! Suaranya membuat wanita itu gemetar. Dia siap ditampar, tapi tamparan itu tidak kunjung datang. Dia segera membuka matanya dan melihat ke depannya. Lalu, dia tercengang. Bukan hanya dia, sembilan wanita lainnya di pulau itu juga tercengang. Mereka awalnya melihat ke arah ini dengan takut-takut, tapi sekarang tubuh mereka gemetar. Mata mereka langsung dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Berdiri di samping wanita itu adalah seorang pria yang sangat muda. Pria ini muncul begitu saja. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana penampilannya. Seolah-olah dia tiba-tiba berdiri di sana dan meraih pergelangan tangan guru surgawi tingkat 8, mencegah tamparan itu mengenai wajah wanita itu. Guru surgawi tingkat 8 juga tercengang. Dia memandang pemuda ini dengan heran. Dia tidak mengenalnya sama sekali, dia juga tidak tahu bagaimana penampilannya. Namun, jika pihak lain tiba-tiba muncul di sini, itu berarti dia pasti memiliki kekuatan yang kuat, atau bahkan lebih kuat darinya. Guru surgawi tingkat 8 dengan tergesa-gesa mencoba menarik pergelangan tangannya ke belakang, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menarik pergelangan tangannya dari tangan luan. Kita harus tahu bahwa dia adalah guru surgawi tingkat 8 tahap akhir, dan dia juga seorang guru surgawi dengan atribut ganda api dan kayu. Ketika guru surgawi tingkat 8 menyadari bahwa dia tidak dapat menarik kembali pergelangan tangannya, dia langsung panik. Dia segera memobilisasi energi asal surgawi di tubuhnya, ingin menggunakan teknik surgawi peledak atribut api untuk menarik pergelangan tangannya ke belakang dengan paksa. Namun, saat dia hendak menggunakan energi di tubuhnya, suara tajam terdengar. Kaca! Ah! Setelah suara patah tulang muncul, yang terjadi selanjutnya adalah jeritan yang sangat menyedihkan dari guru surgawi tingkat 8. Bukan pergelangan tangannya yang patah, tapi lengannya. Pemuda itu meraih pergelangan tangannya dan dengan paksa mematahkan lengannya. Tulang yang patah langsung menembus daging dan darah, dan seluruh lengan berada dalam posisi vertikal. Dalam luka besar di mana darah mengalir deras, tulang putih telah menonjol lebih dari satu kaki dari daging dan darah. Namun, ini bukanlah akhir. Luan meraih lengan yang patah itu dan menusupnya. Bang! Ah! Ceritan yang bahkan lebih tragis dari sebelumnya terdengar. Tulang di lengan bawahnya yang mengarah ke bawah langsung menembus lututnya, menembus lututnya hingga ke tulang kakinya. Tulang lengannya yang patah menusup tulang kakinya, dan dia tidak bisa mencabutnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan guru surgawi tingkat 8 menangis. Tubuhnya bergetar hebat, dan teriakannya tak ada habisnya. Metodenya kejam. Sepuluh wanita melihat pemandangan ini dengan kaget. Bahkan wanita yang semula berlutut di depan pria itu dengan cepat mundur, wajahnya sepucat kertas. Pria muda itu menoleh untuk melihat wanita itu, yang langsung gemetar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia segera berlutut dan bersujud, berkata, Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pemuda itu, tentu saja, adalah luan. Dia baru saja berdiri di ruang yang diciptakan sendiri. Bahkan jika dia telah membuka celah kecil antara ruang dan dunia nyata, memungkinkan dia untuk mendengar dan melihat dunia nyata, orang-orang di sini tidak akan bisa mengetahuinya. Tadinya dia ingin tampil langsung, namun ketika wanita itu tiba-tiba berlutut di depan pria itu, dia menampik gagasan itu. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Melihat pria melakukan ini pada wanita, apakah luan marah? Sebenarnya tidak terlalu buruk. Bukan karena dia tidak marah, tapi karena luan bisa mengendalikan amarahnya. Namun, kendali ini tidak berarti dia akan memaafkan pria ini sama sekali. Alasan dia bisa mengendalikan amarahnya sangat sederhana. Itu karena dia sudah terlalu banyak melihat hal seperti itu. Saat dia masih menjadi budak, bukan berarti dia belum pernah melihat bagaimana orang-orang kaya itu mempermainkan budak wanita. Seperti kata pepatah, semakin kecil candi, semakin besar pula anginnya. Semakin rendah tingkat kehidupan, semakin teliti studi tentang penyiksaan. Banyak orang kaya di kota Skylight bukanlah guru surgawi, namun karena itu, mereka bisa fokus menyiksa orang. Jelas sekali bahwa guru surgawi tingkat delapan ini telah menggunakan narkoba untuk mengendalikan sepuluh wanita dan membuat mereka kecanduan. Jika tidak, banyak wanita tidak akan melakukan hal seperti itu meskipun mereka ingin bertahan hidup. Luan telah melihat cara yang lebih kejam untuk mengendalikan wanita. Dia bahkan memberi mereka afrodisiak dalam jumlah tak terbatas untuk membuat mereka tetap mabuk untuk waktu yang lama. Namun keadaan mabuk yang terlalu lama akan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan kesadaran, terutama kesadaran. Kesadaran orang biasa terlalu lemah, dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan lebih dari lima hari sebelum mereka meninggal. Terlalu banyak budak perempuan yang mati dengan cara ini. Luan berjalan menuju wanita yang berlutut di tanah. Wanita itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia ingin lebih bersujud, tetapi dia langsung dikendalikan oleh kekuatan dan tidak bisa bergerak. Setelah itu, Luan melepaskan energi abadi yang melonjak ke seluruh tubuh wanita itu. Ia tidak membunuh pria tersebut secara langsung karena ia tidak yakin apakah energi abadi tersebut mampu menghilangkan kecanduan di tubuh wanita tersebut. Energi abadi menyelimuti wanita itu sepenuhnya. Segera, wanita itu merasakan kegugupan dan ketakutannya yang tiada taraf menghilang, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Di saat yang sama, kecanduan di tubuhnya menghilang hampir seketika. Seluruh tubuhnya terasa hampa dan rileks, seolah beban yang dipikulnya sejak lama telah hilang seluruhnya. Bagaimana perasaanmu? Luan memandang wanita itu dan bertanya. Saat itu, tekanan di sekitar wanita itu telah hilang. Dia merasakan tubuhnya kaget dan menatap Luan. Setelah itu, dia melakukan kautau berat dan menangis dengan suara menangis. Terima kasih, dermawan, karena telah menyelamatkan hidupku. Wanita itu menangis keras, seolah-olah dia telah ditarik kembali dari ambang kehancuran. Namun, Luan tidak memaksanya bersujud. Dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Karena energi abadi itu efektif, tidak ada alasan bagi pria ini untuk hidup. Semburan api suci sembilan surga terbang keluar dan menutupi tubuh pria itu, dengan cepat menelannya sampai tidak ada yang tersisa. Setelah itu, Luan melepaskan sembilan aliran energi abadi pada saat yang sama, menyelimuti tubuh sembilan wanita lainnya. Segera, kecanduan pada sembilan tubuh wanita itu hilang sama sekali, tidak meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Kesepuluh wanita itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Luan karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Namun, Luan sedang memikirkan hal lain. Dia sudah menerobos. Sudah waktunya untuk menyelamatkan semua guru surgawi yang tersembunyi di pulau itu. Bagi manusia yang hampir punah, setiap kehidupan sangatlah berharga. Dia harus menyelamatkan orang sebanyak yang dia bisa. 2.915 Tiga hari kemudian, di malam Ice Fire Union. Dalam tiga hari terakhir, Luan telah menemukan beberapa manusia guru surgawi bersembunyi di lautan. Meski jumlahnya tidak banyak, namun jumlahnya masih sekitar 50. Dia telah mengumpulkan orang-orang ini dan membiarkan anggota Liga Surgawi mengatur mereka atas nama mereka. Namun, orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk memasuki Liga Surgawi. Mereka bahkan tidak tahu di mana Liga Surgawi berada. Mereka tinggal di ruang bawah tanah benua itu. Begitu jumlah orang bertambah dan mereka memiliki pemimpin yang lebih kuat, paling tidak, mereka akan mampu mengurangi jumlah hal-hal kotor dan memungkinkan etiket dan peradaban asli kembali. Seperti biasa, Luan pulang ke rumah setiap malam untuk meyakinkan istrinya. Hal yang sama terjadi hari ini. Sekarang, Luan tidak perlu kembali ke Ice Fire Union melalui susunan teleportasi. Dia hanya perlu mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Dia melakukan ini agar dia bisa beradaptasi dengan transfer spasial secepat mungkin. Luan muncul di kantor begitu saja, yang mengejutkan kedua wanita yang duduk di kantor. Namun, mereka sudah terbiasa akhir-akhir ini. Saat Luan melihat Liu Yi dan Liu Lan, dia sedikit terkejut. Berbeda dengan sebelumnya, Liu Lan duduk di kursi pemimpin. Di sisi lain, Liu Yi sedang duduk di sampingnya. Melihat Luan kembali, kedua wanita itu segera berdiri menyambutnya. Suamiku, sapa kedua wanita itu serempak. Luan tersenyum dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Sister Lan adalah pemimpinnya. Itu benar, Liu Yi tersenyum dan memandang Liu Lan. Wajah Liu Lan jelas memerah. Dia masih sangat gugup, tapi dia jauh lebih baik dibandingkan setengah bulan yang lalu. Faktanya, pelatihan Liu Yi terhadapnya telah melebihi rencana setengah bulan semula. Namun, untuk amannya, dia memilih untuk memberikan posisi pemimpin kepada Liu Lan hari ini. Tentu saja, Liu Lan hanyalah penjabat pemimpin. Ketika Liu Yi menjadi guru surgawi tingkat 9, dia akan mengambil alih persatuan APS lagi. Namun, bahkan sebagai penjabat pemimpin, Liu Lan merasakan banyak tekanan. Saat ini, Liu Yi memandang Liu Lan dan berkata, kamu adalah pemimpinnya sekarang. Katakan saja. Liu Lan terkejut, dan wajahnya menjadi semakin merah. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara gemetar, suamiku, kita punya dua kabar baik. Luan terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah si cantik yang keluar dari pengasingan? Namun, Luan dengan cepat menolak gagasan ini. Jika yang Meiren keluar, dia pasti akan menunggunya di sini sampai dia kembali dan tidak pergi kemanapun. Luan tidak menebak-nebak dan langsung bertanya, berita apa? Yang pertama adalah Raja Beruang Hitam berhasil menembus peringkat ke-9, kata Liu Lan serius. Raja Beruang Hitam mendapat terobosan. Tubuh Luan bergetar. Tidak diragukan lagi, ini akan sangat membantu Liga Es dan Api serta Liga Hidup dan Mati. Raja Beruang Hitam telah setuju untuk bekerja untuknya selama 100 tahun. Dia tidak ada hubungannya dengan Liga Es dan Api atau Liga Hidup dan Mati. Dia benar-benar penolong yang kuat. Hanya dalam 10 hari, Raja Beruang Hitam berhasil menerobos. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Namun, Raja Beruang Hitam pernah menjadi binatang ajaib kelas 9 teratas. Ia memulihkan kekuatannya dan tidak berkultivasi secara normal. Luan tidak terlalu terkejut. Namun, ini jelas bukan masalah kecil. Kemunculan Master Surgawi tingkat 9 atau binatang mistik tingkat 9 patut dirayakan, belum lagi kekuatan persatuan Es dan Api. Luan tahu betul bahwa dia perlu memberi selamat kepada Raja Beruang Hitam. Di mana itu? Luan segera bertanya. Masih di pulau kehidupan dan kematian, kata Liulan Lembut. Tadi pagi menerobos dan keluar siang hari. Sekarang sedang melakukan tindak lanjut untuk menstabilkan alam. Tapi sekarang waktunya mengunjunginya. Kakak sudah mengunjunginya. Aku akan pergi ke sana nanti juga. Luan segera berkata. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu memberi tahunya tentang dua beruang hitam itu? Kedua beruang hitam tersebut telah menyelesaikan transaksi dan sekarang berada di bawah pengawasan Liga Es dan Api. Adapun ramuan kelas 9, telah diberikan kepada pihak lain. Namun, itu tidak disempurnakan oleh Luan. Sebaliknya, Su Chen lah yang meminjamkannya kepada Luan. Sekte Gunung Api memiliki beberapa apoteker. Su Chen juga bisa menyempurnakan beberapa ramuan dasar kelas 9. Namun, bahkan ramuan kelas 9 yang paling dasar pun sangat berharga. Sekte Sky Strain sangat puas. Adapun ramuan kelas 9 dari Sekte Gunung Api, Luan akan mengembalikannya di masa depan. Butuh waktu untuk menyempurnakan ramuan kelas 9. Itu harus dimulai dari awal. Bahkan Luan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalau hanya dalam waktu singkat, tidak apa-apa. Namun, jika memakan waktu lama, Luan akan kehilangan kesabarannya. Dia belum ingin menghabiskan waktu untuk menyempurnakan ramuan. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kakak berkata bahwa kamu harus memberitahu Raja Beruang Hitam tentang hal ini. Luan memandang Liu Yi. Liu Yi tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Raja Beruang Hitam. Bagaimanapun, Liga Es dan Api adalah Liga Manusia. Ditambah lagi, dua beruang hitam lainnya lebih cocok bagi mereka untuk tinggal di kehidupan. Dan Liga Kematian. Ia harus bersedia membicarakan hal ini dengan Anda. Oke. Luan mengangguk. Dia memandang Luan dan bertanya, apa kabar baik kedua. Luan tercengang. Wajah cantiknya jelas menjadi serius, tapi dia segera berkata, hari ini, kami mendapat berita tentang Sekte Api Karma. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Sekte Api Karma. Awalnya, Master Sekte Jue Nian telah meninggal. Wakil Master Sekte Jue Chen ditangkap dan dibunuh oleh klan Bulan mengalir. Jue Liang terluka para oleh Wang Yang Cheng. Ada berita bahwa kekuatannya telah turun ke level terlemah di antara guru surgawi kelas 9. Dengan kata lain, Sekte Api Karma hanya memiliki satu guru surgawi kelas 9 yang tersisa. Apalagi kekuatannya tidak diketahui. Sekarang, Sekte Api Karma tidak terlihat. Setelah menginterogasi binatang aneh dan menerima berita dari Liga Hidup dan Mati, dia mengetahui bahwa Sekte Api Karma dan Sekte Guang Yu telah memutuskan hubungan dengan naga. Tentu saja, ini hanya sekedar nama. Para naga mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan Sekte Langit Tersembunyi. Namun, mereka masih diam-diam bekerja sama. Tidak ada yang tahu situasi sebenarnya dari Sekte Api Karma dan Sekte Guang Yu. Namun, bagaimanapun juga, Sekte Api Karma adalah Sekte yang harus dihadapi Luan. Dia tidak hanya harus berurusan dengan Jue Liang. Dia harus berurusan dengan seluruh Sekte Api Karma, termasuk semua tetua dan murid. Bukan karena Luan kejam, tapi Luan tidak berani mengambil risiko. Untuk Sekte seperti Sekte Api Karma yang mengandalkan agama dan garis keturunan, kekompakannya jauh lebih tinggi dibandingkan Sekte Biasa yang mengandalkan garis keturunan. Orang-orang ini dibimbing oleh agama. Bisa dikatakan mereka telah dicuci otak. Pikiran mereka telah sepenuhnya berubah menjadi ajaran agama. Mereka tidak punya pemikiran sendiri. Segala kebaikan dan kejahatan didasarkan pada ajaran. Begitu mereka mengenali Luan sebagai musuh, mereka tidak akan menyerah bahkan jika mereka mengalahkannya. Sebaliknya, mereka akan menyerangnya dengan sekuat tenaga, bahkan mengabaikan nyawa mereka sendiri. Demi nyawa orang-orang ini dan keselamatan keluarganya, Luan pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa beritanya? Luan segera bertanya. Itu adalah Sekte Hujan berkabut, kata Liulan. Saat Sekte Hujan berkabut keluar untuk mencari sumber daya di pagi hari, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan orang-orang dari Sekte Api Karma. Kedua belah pihak menyerang, tetapi Sekte Mistyrein memiliki lebih banyak orang sedangkan Sekte Api Karma hanya memiliki dua orang. Pada akhirnya, satu orang meninggal dan yang lainnya terluka. Orang yang terluka ditangkap dan sekarang ditawan di Mistyreinsek. Yansi mengirim seseorang untuk memberitahu kami bahwa dia dapat menyerahkan tawanan itu kepada kami kapan saja atau pergi untuk diinterogasi. Kemudian, Luan segera bertanya. Aku tidak memindahkan tawanan itu. Liulan memandang Liuyi dengan ragu-ragu. Dia ragu-ragu karena dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Itu adalah keputusan yang dia buat sendiri. Liuyi tidak memberikan saran apapun. Liuyi tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Ketika Liulan melihat ini, dia hanya bisa menoleh ke Luan dan berkata, Saya membawa orang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Master Sekte Yan. Kedua, saya akan meninggalkan orang-orang di Sekte Hujan berkabut untuk diinterogasi. Namun, penatua ini sangat sulit untuk dihadapi. Dia belum angkat bicara hingga saat ini. Oleh karena itu, saya berharap Anda melakukan perjalanan ini secara pribadi. Meskipun aku pemimpin aliansi, aku masih lemah. Sulit bagiku untuk mengungkapkan ketulusanku, kata Liulan dengan nada meminta maaf. Lebih baik kamu bertemu dengan Master Sekte Yan. Selanjutnya, kamu bisa menginterogasi tawanannya. Luan terkejut saat mendengar itu. Dia berkata sambil tersenyum, Baiklah, aku akan mengikuti pengaturanmu. Lalu, kamu ingin pergi ke mana dulu? Tanya Liulan. Pulau kehidupan kematian atau Sekte Hujan berkabut? Pulau kehidupan kematian. Luan tidak ragu-ragu. Sangat mudah untuk memilih antara teman dan musuh. Teman selalu lebih penting. Dia pasti ingin bertemu dengan Raja Beruang Hitam terlebih dahulu. Tunggu aku di sini, kata Luan kepada kedua wanita itu. Aku akan segera kembali. Kedua wanita itu menganggup dengan lembut. Segera, sosok Luan menghilang ke udara. Dia meninggalkan ruangan tanpa mengaktifkan teleportasi Dharma Array. 2916 Di atas lautan tak berujung, di Pulau Kehidupan dan Kematian. Pulau Kehidupan dan Kematian sangat besar, dan di dalam gunung berlubang, sesosok tubuh setinggi 40 ribu kaki sedang duduk bersilah. Tubuhnya sungguh sangat besar. Jangan mengira 40 ribu kaki bukanlah apa-apa. Memang benar, 40 ribu kaki bukanlah hal yang besar. Namun, masalahnya adalah Raja Beruang Hitam tidak hanya tinggi, bahkan lebar dan ketebalannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Lebar bahunya lebih dari 25 ribu kaki, dan panjang lengannya lebih dari 60 ribu kaki. Tebal tubuhnya lebih dari 10 ribu kaki, dan tubuhnya yang besar seperti gunung baja. Sangat menakutkan. Dan inilah sosok yang baru saja menerobos. Ketika kekuatan Raja Beruang Hitam berangsur-angsur pulih ke puncaknya, ukurannya juga akan bertambah lagi. Ketika ia benar-benar kembali ke puncaknya, tubuh besarnya akan tak tergoyahkan, dan ia pasti akan menjadi penguasa negeri ini. Saat ini, bagian dalam gunung yang awalnya luas telah menjadi sangat ramai. Namun, Raja Beruang Hitam telah selesai menyerap energi langit dan bumi terlebih dahulu. Sekarang, yang perlu dilakukannya adalah menstabilkan garis keturunan di tubuhnya. Diperlukan beberapa hari untuk menstabilkan garis keturunan. Meski penting, namun tidak perlu hati-hati seperti sebelumnya. Bahkan jika Raja Beruang Hitam tidak melakukan apapun, ia akan mampu menstabilkan dirinya sendiri setelah jangka waktu tertentu. Apa yang dilakukannya sekarang hanyalah mempercepat. Pada saat ini, tubuh Raja Beruang Hitam tiba-tiba bergetar. Ia membuka matanya yang besar dan melihat ke tanah di depannya. Tanah di depannya adalah satu-satunya pintu masuk ke dasar gunung. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk dari luar dan berdiri di tepi gunung. Sosok ini mengangkat kepalanya dan melihatnya. Itu tidak lain adalah Luan. Raja Beruang Hitam memandang Luan, dan Luan kembali menatap Raja Beruang Hitam. Faktanya, Raja Beruang Hitam mengasingkan diri setelah Luan menerobos. Ia mengetahui bahwa Luan telah berhasil menerobos menjadi guru surgawi tingkat 9, tetapi ia tidak melihat Luan setelah itu. Sekarang Luan tiba-tiba muncul, dia sedikit terkejut. Benar-benar tidak menyangka pemuda ini akan memasuki dunia ini lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan bakat pemuda ini bahkan lebih kuat. Saat pertama kali bertemu Luan, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 7. Sekarang, Luan telah mencapai alam tertinggi. Melihat Luan yang mungil, Raja Beruang Hitam bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menandingi Luan. Raja Beruang Hitam. Luan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Selamat, kamu telah kembali ke puncak dan maju selangkah lagi. Mendengar ucapan Selamat Luan, Raja Beruang Hitam menarik diri dari budidayanya. Sosoknya bersinar, dan dia dengan cepat berubah menjadi bentuk manusianya, berdiri di depan Luan. Berbeda dengan sebelumnya, wujud manusia Raja Beruang Hitam setelah menerobos justru botak. Rambut di tubuhnya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Meskipun tubuhnya masih montok, dia sangat kokoh dan terlihat jauh lebih energi dari sebelumnya. Aliansi Tuan Lu, suara Raja Beruang Hitam bahkan lebih berat dari sebelumnya saat dia berkata, Lama tidak bertemu. Kekuatanmu juga melebihi ekspektasiku. Saat dia berbicara, Raja Beruang Hitam menatap mata Luan yang sangat gelap, serta aura seperti jurang yang samar-samar terlihat. Dua hal ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Bahkan jika mereka semua telah mencapai tingkatan seperti itu, perbedaan tersebut sudah cukup untuk mewakili kesenjangan besar dalam pencapaian mereka di masa depan. Anak ini benar-benar bisa menjadi salah satu yang terkuat di dunia di masa depan. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Raja Beruang Hitam atas keberhasilan terobosan Anda. Luan tersenyum dan berkata, Tentu saja, saya tidak akan datang dengan tangan kosong. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk Raja Beruang Hitam. Hadiah Raja Beruang Hitam tercengang. Suku Beruang Hitam tidak memiliki budaya hadiah seperti manusia. Mereka tidak membutuhkan hadiah sama sekali. Dia berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Aliansi Master Lu. Saya tidak membutuhkan hadiah. Jika Aliansi Master Lu bersedia, Tolong selamatkan kedua orang saya sesegera mungkin. Luan tersenyum dan berkata, Raja Beruang Hitam, bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan? Begitu dia mengatakan itu, Tubuh Raja Beruang Hitam bergetar hebat. Mata Raja Beruang Hitam terbuka lebar, Menatap Luan dengan tidak percaya. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan semangat, Kamu menyelamatkan mereka. Tentu saja, Luan tidak ingin membuatnya tegang. Dia berkata, Mereka berada di bawah perlindungan kita. Raja Beruang Hitam begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Dia segera berkata, Bawa aku ke sana. Luan mengangkat tangannya dan segera membentuk formasi teleportasi. Dia kemudian pergi bersama Raja Beruang Hitam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah delapan benua kuno. Kedua Beruang Hitam dipenjara di sini. Lingkungan sekitar dibangun oleh Luan, Jadi kedua Beruang Hitam tidak bisa pergi dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak ada tetua di sini yang mengawasi kedua Beruang Hitam karena emosi mereka sangat tidak stabil. Berada dalam kondisi lemah dalam waktu yang lama telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuh dan pikiran mereka. Mereka tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Kesepakatan itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Yang terbaik adalah membiarkan kedua Beruang Hitam itu menetap terlebih dahulu. Kedua Beruang Hitam itu lelah setelah beberapa hari bertarung. Meski masih di penjara, mereka tidak lagi terluka parah dan bahkan tidak bisa bergerak. Sebagai perbandingan, mereka sekarang berada di surga. Kedua Beruang Hitam, satu jantan dan satu betina, adalah saudara kandung. Mereka dulunya tinggal di pulau yang sama dengan Beruang Hitam lainnya. Mereka adalah anggota terakhir suku Beruang Hitam yang tersisa. Namun, mereka ditemukan oleh sekte aneh surgawi. Mereka menyerang pulau itu dan membunuh orang tua dan saudara kandung mereka. Hanya mereka berdua yang bertahan hingga saat ini. Meskipun mereka merasa telah diselamatkan, mereka tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Namun, mereka berhasil lolos dari mimpi buruk tersebut. Meski membenci manusia, mereka sangat berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan mereka. Kedua Beruang Hitam itu lelah setelah bertarung selama beberapa hari. Mereka bersandar di dinding dan beristirahat. Pada saat ini, formasi teleportasi menyala di ruang bawah tanah yang besar. Kedua Beruang Hitam segera menyadarinya dan melihat ke bawah. Formasi teleportasi kecil muncul. Kemudian, dua sosok manusia keluar dari sana. Salah satunya adalah manusia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang lainnya, bukanlah manusia. Kedua Beruang Hitam hendak mengatakan sesuatu kepada kedua manusia itu. Namun, saat mereka merasakan aura manusia kedua, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka membeku di tempat, tercengang. Aura ini, milik suku mereka. Kedua Beruang Hitam itu memandang manusia kedua yang berjalan keluar dengan kaget. Sama seperti mereka, Raja Beruang Hitam juga melihat mereka. Ketika Raja Beruang Hitam melihat kedua Beruang Hitam dan memastikan bahwa mereka berasal dari suku yang sama, matanya menjadi merah. Dia dulu mengira Beruang Hitam akan punah di generasinya. Dia tidak pernah menyangka akan ada Beruang Hitam yang bisa bertahan. Surga tidak membiarkan suku Beruang Hitam punah. Mengaum. Raja Beruang Hitam meraum marah, seolah melampiaskan kebencian di hatinya. Di saat yang sama, tubuhnya berubah dengan cepat. Ruang bawah tanah di sekitarnya benar-benar hancur, termasuk penghalang di atasnya. Seluruh tubuhnya hancur dari atas dan muncul di bawah matahari, bulan, dan bintang. Tubuh yang berukuran dua kali lipat dari kedua Beruang Hitam muncul. Raja Beruang Hitam berdiri di bawah sinar bulan dan terus mengaum. Kedua Beruang Hitam memandang Raja Beruang Hitam dengan kaget. Seperti kata pepatah, darah lebih kental dari air. Bahkan jika mereka belum pernah melihat Raja Beruang Hitam sebelumnya, mereka berasal dari suku yang sama dan Raja Beruang Hitam adalah binatang tingkat sembilan yang lebih kuat. Kedua Beruang Hitam segera menemukan rumahnya dan menemukan orang yang ingin mereka ikuti di masa depan. Mengaum. Mengaum. Kedua Beruang Hitam itu langsung mengeluarkan raungan histeris, seolah ingin meneriakan segala keluh kesahnya. Tampaknya mereka akhirnya menemukan rasa memiliki. Mereka akhirnya berdiri lagi di bawah langit. Perasaan terlahir kembali ini benar-benar tidak dapat dipahami oleh mereka yang belum pernah disiksa sebelumnya. Luan tidak mengganggu mereka. Dia tahu bahwa dia tidak boleh melanjutkan di sini, tapi dia khawatir ketiga Beruang Hitam akan berlarian. Setelah memikirkannya, Luan berkata, Di sini tidak aman. Mengapa kita tidak kembali ke pulau kehidupan dan kematian dulu, dan Raja Beruang Hitam bisa berbicara baik dengan mereka? Mendengar kata-kata Luan, Raja Beruang Hitam menoleh untuk melihat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Terima kasih, Aliansi Master Lu. Inilah yang harus saya lakukan. Luan berkata, Raja Beruang Hitam, kamu bisa berkomunikasi dengan mereka dulu. Masih ada yang harus ku lakukan. Aku akan pergi ke pulau kehidupan dan kematian dalam beberapa hari. Oke, Raja Beruang Hitam mengangguk. Dia segera membuat portal teleportasi dan pergi. Setelah menyaksikan Raja Beruang Hitam pergi, hembusan angin bertiup. Sosok Luan menghilang bersama angin dan menghilang ke udara. Di kantor di kantor di lantai atas gedung pusat, sosok Luan muncul lagi dari udara. Liu Yi dan Liu Lan sedang menunggu ke pulangannya karena mereka tahu itu tidak akan memakan waktu lama. Melihat Luan muncul, Liu Yi bertanya, Suamiku, bagaimana kabarnya? Kita pernah bertemu, kata Luan, Raja Beruang Hitam sedikit emosional. Aku akan pergi menemuinya dalam beberapa hari. Baiklah, kata Liu Yi lembut, apakah kamu akan pergi ke sekte hujan berkabut sekarang? Ya, Luan mengangguk dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Semakin cepat kita menangani ketiga sekte ini, semakin aman bagi kita dan aliansi. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi sedikit khawatir. Lagi pula, semua orang tahu bahwa suaminya lah yang akan menyelidiki ketiga sekte itu secara pribadi. Bagaimanapun, suaminya sekarang adalah guru surgawi tingkat sembilan dan harus mengandalkan kemampuan spasial suaminya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Melihat wajah khawatir kedua wanita itu, Luan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya sudah hafal begitu banyak koordinat. Meski aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa kabur. Kedua wanita itu hanya bisa menerimanya dengan enggan. Liu Lan berkata dengan cemas, Jika Anda ingin mengambil tindakan, sebaiknya Anda kembali dan mendiskusikannya dengan kami. Luan tercengang. Liu Yi, yang lebih mengenalnya, jarang mengatakan hal seperti itu. Namun, hari ini adalah hari di mana Luan menjadi pemimpin aliansi. Dia tidak akan menolaknya. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Namun, Luan tidak memiliki arai teleportasi Dharma ke sekte hujan berkabut dan tidak tahu di mana itu. Faktanya, dia sudah lama tidak mengunjungi Misty Reinsek. Hal yang sama terjadi pada tiga sekte lainnya. Bagaimanapun, dia bisa menyerahkan segalanya kepada orang lain. Tugas terpenting Luan adalah berkultivasi. Jika dia tidak perlu menginterogasi mereka secara pribadi hari ini, Luan tidak akan melakukan hal seperti ini. Tanpa arai teleportasi Dharma, Luan dapat mencoba mengaktifkan arai teleportasi Dharma yang ditinggalkan oleh sekte hujan berkabut. Namun, hal itu tidak diperlukan. Liu Lan masih menyuruh Suanger pergi ke sekte hujan berkabut dan mengirim guru surgawi tingkat sembilan untuk menjemput Luan. Sambil menunggu, Liu Yi berkata kepada Luan, Suamiku, akan lebih baik jika kamu pergi ke wilayah masing-masing sekutumu dan meninggalkan arai teleportasi. Ini juga akan menunjukkan ketulusan kami. Kalau tidak, tidak masuk akal jika keempat sekutu mereka memiliki formasi teleportasi di sini, dan mereka dapat membantu kita kapan saja, tapi kita tidak memiliki formasi teleportasi mereka. Luan tercengang. Liu Yi benar. Dia menganggup dan berkata, Tidak lama kemudian, susunan teleportasi menyala di udara di luar pavilion pusat, dan dua sosok anggun keluar. Salah satunya adalah Suang, R, dan yang lainnya adalah wakil master sekte Misty Rain, Yan Yue. Melihat Yan Yue lagi, Luan merasa seperti dia tidak melihatnya selama setahun. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Yan Yue. Bagaimanapun, Yan Yue lah yang membantu menstabilkan hubungan antara Misty Rain Sek dan dia ketika ada kemungkinan konflik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu, Luan segera terbang keluar dari pavilion pusat dan berdiri di depan Yan Yue. Ini adalah pertama kalinya Yan Yue melihat Luan setelah dia menerobos. Merasakan aura yang terpancar dari tubuh Luan, terutama sepasang matanya yang gelap, jantung Yan Yue berdetak beberapa kali. Master sekte Yan, Luan menangkupkan tangannya dan menyapannya dengan sopan. Tubuh halus Yan Yue bergetar. Dia menenangkan diri dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Union Master Lu, tolong. Kemudian, Yan Yue mengaktifkan susunan teleportasi lagi dan pergi bersama Luan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Mister Rinsek, di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno. Sekte saat ini masih mengikuti saran Lu Yi, yaitu membagi sekte menjadi beberapa bagian dan menyembunyikannya di tempat yang berbeda. Dengan cara ini, mereka dapat mencegah mata-mata dari sekte surga tersembunyi membocorkan informasi dan tertangkap dalam satu gerakan. Namun nyatanya, sejak terakhir kali sekte tersebut dikepung oleh ratusan Megalosaurus, sekte tersebut tidak pernah diserang lagi. Meski begitu, tidak ada yang berani lengah dan menganggap nyawa sekte itu sebagai lelucon. Markas besar Mister Rinsek sangat besar, tetapi jumlah orangnya sangat sedikit. Saat susunan teleportasi menyala di udara, Luan dan Yan Yue keluar. Luan melihat pemandangan sekitarnya dan terkejut. Tempat ini, sangat indah. Itu juga di bawah tanah, tapi ruang bawah tanah dari Mister Rinsek jauh lebih indah. Seluruh markas Mister Rinsek adalah gua kares yang sangat indah. Langit-langit ruang bawah tanah dipenuhi dengan biji bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki bentuk berbeda. Bahkan ada aliran bawah tanah yang mengalir di bawahnya. Seluruh ruang bawah tanah berwarna-warni dan merupakan pemandangan tersembunyi yang sangat langka. Untuk sesaat, Luan terpana melihat pemandangan itu. Yan Yue memandang Luan dan tidak bisa menahan senyum. Namun, Luan dengan cepat sadar kembali. Dia menoleh ke Yan Yue dan bertanya, Sekte Master Yan, apakah tempat ini alami atau buatan? Tentu saja, itu wajar. Yan Yue tersenyum dan menjelaskan, kami mengetahui banyak tempat bawah tanah yang indah. Jika kami bersembunyi di tempat dengan pemandangan yang lebih baik, setidaknya kami akan merasa lebih baik. Luan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Itu memang masuk akal. Sepertinya dia bisa menyarankan Liu Yi untuk mencari tempat seperti itu juga. Silakan, Yan Yue mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Master Sekte sedang menunggumu. Silakan, Luan segera berkata. Seluruh Gua Kares sangat besar. Tingginya hampir 6.000 kaki dan lebar 10.000 kaki. Dari segi panjangnya, Luan hanya bisa melihat ujung di depannya dan bukan ujung di belakangnya. Ujung aliran bawah tanah adalah ujung Gua Kares. Ada genangan air yang sangat besar yang tidak diketahui seberapa dalamnya. Tidak ada bangunan bertingkat tinggi di seluruh Gua Kares. Semuanya hanya memiliki satu lantai dan merupakan halaman paling sederhana. Tapi di sini, bahkan halaman biasa pun sangat indah. Ada pun lokasi Master Sekte, secara alami berada di bagian terdalam. Yan Yue dan Luan terbang di langit dan segera mendarat di samping kolam. Itu adalah bagian terdalam dari Gua Kares. Lebar di sini lebih lebar daripada di luar. Tiga Master Sekte tinggal di sekitarnya. Di depan mereka ada sebuah halaman. Di depan halaman, sudah ada sesosok tubuh tinggi berdiri di sana. Itu tidak lain adalah Master Sekte Misterin Sekte, Yan Xi. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Yan Xi akan menunggunya di luar pintu. Meskipun dia telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, sejujurnya, dia tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Luan dan Yan Yue berjalan menuju Yan Xi. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Sekte Master Yan. Tuan Alian Xi Lu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Suara Yan Xi sangat lembut. Kamu dan aku adalah sekutu dan teman. Tidak perlu bersikap sopan. Luan sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut dengan perubahan sikap Yan Xi. Yan Xi bukanlah orang yang lembut. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat serius dan tegas. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yan Xi berbicara dengan begitu lembut. Meskipun kedengarannya tidak aneh, seolah-olah Yan Xi adalah orang yang lembut, Luan merasa sulit mengubah pikirannya. Baiklah, Luan menganggup dan tersenyum. Aku tidak mengira Master Alian Xi Lu akan menjadi Master Surgawi Level 9 secepat ini. Suara Yan Xi seperti air mengalir, tapi agak dingin. Dia berkata, Sebenarnya, tiga sekte lainnya juga ingin bertemu dengan Master Alian Xi Lu. Kami tahu Alian Xi Master Lu sangat sibuk, namun kami tetap berharap Alian Xi Master Lu dapat meluangkan waktu. Luan terkejut. Dia benar-benar harus duduk dan berbicara baik dengan sekutunya. Dia berkata, Ini salahku. Aku akan mengaturnya secepat mungkin. Yan Xi sedikit menganggup. Dia tahu betul mengapa Luan datang. Dia berkata, Kalau begitu aku akan membawa Alian Xi Master Lu ke penjara sekarang. Dengan itu, Yan Xi mengangkat tangannya. Segera, Array teleportasi muncul di halaman. Yan Xi memandang Luan dan berkata, Tuan Alian Xi Lu, Tolong ikuti saya. Tolong, kata Luan. Kemudian, Yan Xi dan Luan berjalan menuju Array teleportasi. Yan Yue juga mengikuti. Segera, Array teleportasi menghilang. Di ruang bawah tanah lain di delapan benua kuno, Array teleportasi tiba-tiba menyala. Tempat ini benar-benar berbeda dengan gua kares yang indah tadi. Itu sangat sederhana, tetapi juga sangat sulit. Jelas digunakan untuk memenjarakan orang. Ada beberapa penjaga di sini. Ketika mereka melihat dua master sekte dan Luan tiba, mereka langsung terkejut. Mereka segera membungkuk dan berkata, Salam, Sekte Master. Salam, Aliansi Master Lu. Di masa lalu, Luan tidak perlu diperlakukan seperti ini. Namun, semua orang di sekte itu sekarang tahu bahwa Luan telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Ini adalah etiket yang diperlukan untuk guru surgawi tingkat sembilan. Pemimpin para penjaga adalah Grand Elder Inti dari Misti Reinsek, Yan Che. Saat ini, dia juga membungkuk pada Luan. Setelah membungkuk, para penjaga berdiri satu demi satu. Yan Che tahu bahwa Luan ada di sini untuk menemui para tahanan dari sekte Apikarma. Dia berkata, Master Sekte dan Master Aliansi Lu, silakan ikuti saya. Segera, mereka berempat berjalan menuju koridor panjang di depan mereka. Mereka bergerak maju dengan cepat dan segera berhenti di dalam sel jauh di dalam. Di dalam, ada seorang biksu dari Sekte Apikarma. 2918. Mereka berempat memandang biksu di luar sel. Luan tertegun sebelum dia mengerutkan kening. Aliansi Master Lu, kamu seharusnya mengenali orang ini, kan? Yan Che memandang Luan dan bertanya. Luan sedikit mengangguk. Dia mengenali orang ini. Ketika dia masih menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia telah berinteraksi dengan Sekte Apikarma berkali-kali dan bertemu banyak tetua Sekte tersebut. Orang ini adalah salah satu tetua inti dari Sekte Apikarma, Duyi. Meskipun dia bukan seorang tetua inti, dia mengetahui banyak informasi orang dalam tentang Sekte Apikarma. Namun, Luan sedikit khawatir. Dia memandang ketiga wanita itu dan bertanya, bagaimana kamu menangkapnya? Mungkinkah itu jebakan? Kurasa tidak, kata Yan Che. Yan Che berkata, hari ini, kami bertiga keluar mencari sumber daya. Kami juga mencari tempat persembunyian berikutnya. Tempat yang kami tuju adalah tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Tempat tersebut bukanlah bekas wilayah Sekte manapun tidak mungkin Sekte Apikarma menunggu kita di sana. Kami kebetulan bertemu dengan mereka. Musuhnya lebih sedikit, jadi kami mengambil inisiatif untuk membuat mereka tetap tinggal. Luan mengangguk. Sekalipun empat lawan dua, akan sangat sulit mencapai hasil dengan satu tewas dan satu cedera. Sekte Misti Rain tidak sekuat Sekte Apikarma. Seseorang di antara mereka berempat pasti akan terluka, termasuk Luan. Merasakan aura Yan Che sangat tidak stabil, dia berkata, Terima kasih. Saya akan mengingat bantuan ini. Setelah mendengar kata-kata Luan, Yan Yue tersenyum dan berkata, Tuan Alian Si Lu, sama-sama. Kami adalah sekutu. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kemudian, Yan Yue melihat ke arah Du Yi dan berkata, Namun, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Saya sudah mencobanya, tetapi orang ini tidak mengatakan sepatah katapun. Dia memiliki keyakinan yang sangat kuat. Luan sedikit mengernyit. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua inti. Selain itu, dia berasal dari Sekte Agama. Wajar jika dia memiliki keyakinan yang kuat. Faktanya, Luan tidak yakin dia bisa mendapatkan jawaban. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus meminta Seng R melakukannya. Informasi tentang Sekte Apikarma sangat penting. Dia harus mendapatkannya secepat mungkin. Jika Sekte Apikarma menemukan petunjuk dan pindah setelah sekian lama, semuanya akan sia-sia. Yan Che membuka pintu sel. Luan masuk lebih dulu, dan mereka bertiga mengikuti. Luan berjalan menuju Duyi, tapi mereka bertiga berhenti di depan pintu dan tidak bergerak maju. Interogasi seringkali melibatkan kekuasaan khusus dan dianggap sebagai urusan pribadi. Ketiganya tidak melampaui batas mereka. Saat ini, tangan dan kaki Duyi dibelenggu dengan rantai yang menjulur ke dinding di kejauhan. Dia ditarik dan dipaksa berdiri. Dia dalam keadaan ditangguhkan. Banyak luka di sekujur tubuhnya, dan hanya pengobatan paling dasar yang dilakukan untuk menghentikan pendarahan, agar tidak membahayakan nyawanya. Banyak dari luka-luka ini disebabkan oleh bintang pertempuran, tetapi ada juga beberapa yang jelas-jelas disebabkan oleh interogasi. Interogasi selalu merupakan hal yang paling gelap di dunia, namun tidak ada baik atau buruk dalam hal semacam ini, yang ada hanyalah keadilan dan kejahatan dari orang yang diinterogasi. Darah terus menetes dari tubuh Duyi. Luan berjalan di depan orang ini dan berhenti. Dia hanya berjarak tiga kaki darinya. Luan bisa merasakan aura pihak lain. Dia dalam keadaan pusing dan belum sepenuhnya pingsan. Ekspresi Luan tenang saat dia bertanya langsung, di mana sekte api neraka disembunyikan. Suara Luan membuat tubuh Duyi sedikit gemetar. Semua orang yang datang ke sini untuk menginterogasinya adalah perempuan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara seorang pria, dan itu terdengar familiar. Namun, setelah dua nafas, tubuh Duyi bergetar hebat, dan dia segera mengangkat kepalanya yang tertunduk dengan kuat. Wajahnya berlumuran darah saat dia melihat pria yang berdiri di depannya. Kemudian, pupil mata Duyi bergetar hebat. Luan, ini benar-benar anak ini. Segera, Duyi menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum dan mengaum pada Luan, lepaskan aku. Saya akan membunuh kamu. Semua orang di sekte api neraka sangat membenci Luan. Luanlah yang membunuh master sekte mereka, Luan yang menyebabkan Duyi terluka parah dan cacat, dan Luan yang menyebabkan sekte api neraka berada dalam situasi putus asa dan harus bersembunyi. Setiap biksu ingin menguliti Luan, mencabut urat dagingnya, dan mencabik-cabiknya. Namun, Luan tidak bereaksi terhadap kata-kata pihak lain. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa jijik. Seolah-olah perkataan dan identitas pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya merasa emosional. Anda, Luan bertanya. Apa, kamu tidak berani? Duyi meraung sembarangan, jika kamu tidak menerimanya, biarkan aku kecewa. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuh. Sebelum kata terakhir, kamu, terdengar, suaranya tiba-tiba berhenti. Luan tidak menyerang Duyi, tapi mata Duyi terbuka lebar seolah-olah akan rontok. Dia sangat terkejut dan terpana. Meskipun Luan tidak menyerang, dia melepaskan sedikit aura. Aura guru surgawi tingkat sembilan. Bagi Duyi, yang sering memenuhi syarat untuk tampil di depan Master Sekte, tingkat aura ini sangat familiar dan tidak dapat dipalsukan. Karena hal inilah dia terdiam dalam sekejap. Luan memandang Duyi dengan sepasang mata gelap. Dia mengabaikan keterkejutan pihak lain dan berkata, Bukankah Sekte Api Neraka ingin membunuhku? Beritahu saya di mana Sekte Api Neraka berada, dan saya akan mengambil inisiatif untuk pergi ke sana. Mendengar kata-kata Luan, Duyi tiba-tiba sadar kembali. Sekte Api Neraka hanya melakukan kontak dengan Sekte Guangyu, namun kedua Sekte ini tidak tahu bahwa Luan telah berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Setidaknya, Sekte Api Neraka pasti tidak mengetahuinya. Ekspresi Duyi masih penuh keterkejutan, dan suaranya bergetar hebat saat dia bertanya, Kapan? Kapan kamu menerobos? Kamu tidak perlu tahu, kata Luan ringan, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Aku tidak akan memberitahumu, Duyi meraung lagi, jangan mengira aku akan menghianati Sekte ini. Bahkan jika kamu membunuhku, siksa aku, saya tidak akan pernah mengatakan sepatah katapun. Apa? Apakah Sekte Api Neraka yang bermartabat takut? Luan memandang Duyi dan bertanya, atau apakah kamu tidak percaya pada duo liang dan berpikir bahwa dia bukan tandinganku? Omong kosong, bagaimana Anda bisa menjadi pasangan Master Sekte? Duyi meraung, kalian pasti akan menyerang bersama. Orang jahat sepertimu juga akan disiksa di akhirat. Luan sedikit mengernyit saat dia melihat raungan Duyi yang terus-menerus. Bahkan Mister Rainsack tidak mendapatkan hasil apapun dari penyiksaan. Apalagi dari banyaknya luka di tubuh Duyi, penyiksaannya sangat kejam. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan hasil. Namun Luan tidak ingin menyusahkan Sengar karena akan sangat menyakitkan bagi Sengar untuk mengeksplorasi ingatan orang lain. Kesadaran Duyi harus diisi dengan informasi keagamaan. Akan sangat buruk jika hal itu mempengaruhi Sengar yang tidak bersalah. Tentu saja, Luan tidak akan menyerah begitu saja, jadi dia siap melakukannya sendiri. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Luan mengangkat tangannya, mengulurkannya ke depan Duyi, dan berhenti. Dalam sekejap, Auman Duyi tiba-tiba berhenti. Kepala Duyi langsung membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh Duyi meronta dengan panik, tapi sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa menggerakkan kepalanya sama sekali. Kemudian, dalam waktu kurang dari setengah nafas, tubuh Duyi juga berhenti seketika. Dia kehilangan seluruh kekuatannya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Dia sepenuhnya ditarik oleh rantai untuk mencegah dirinya terjatuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yan Si, Yan Yue, dan Yan Che di depan pintu jelas berubah, terutama Yan Si dan Yan Yue. Tindakan Luan jelas melakukan sesuatu terhadap kesadaran Duyi secara langsung, tapi ini biasanya hanya mungkin dilakukan oleh orang yang mahir dalam kesadaran dan menciptakan ilusi. Mereka belum pernah mendengar bahwa Luan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran. Memang benar Luan tidak tahu banyak tentang gerakan Divine Sense, tapi dia memiliki Divine Sense yang kuat dengan atributnya. Faktanya, dia benar-benar mengendalikan sejenis kekuatan Divine Sense. Teknik Dewa Absolut. Saat itu di istana bawah air, jenderal itu memaksanya untuk mempelajari salah satu teknik kematian. Itu bisa mencuci otak orang dan mengendalikan kesadaran mereka tanpa merusak ingatan asli mereka. Luan telah mempelajarinya, tapi dia belum pernah menggunakannya. Kali ini, dia bersiap untuk menguji efeknya. Fuyu pernah mengatakan bahwa ras kematian pernah mencuci otak ras Yan Sing sejuta tahun yang lalu, jadi teknik Dewa Absolut ini kemungkinan besar merupakan sarana cuci otak, atau salah satu sarananya. Segera, lampu merah muncul, tapi itu adalah lampu merah yang sangat ilusi. Itu menyelimuti lautan kesadaran Duyi di udara. Kesadaran dengan atribut kematian langsung menyelimuti lautan kesadaran Duyi, mengendalikannya sepenuhnya. Melalui campur tangan kekuatan kematian, ia segera menemukan sumber lautan kesadaran dan mengalir masuk dengan panik. Dalam waktu yang sangat singkat, lautan kesadaran Duyi dan sumber lautan kesadaran sepenuhnya berada di bawah kendaliluan. Kesadaran dengan atribut kematian memenuhi lautan kesadaran dan sumber lautan kesadaran. Bekerja sama dengan lautan kesadaran dan sumber lautan kesadaran yang telah dikendalikan, itu langsung membentuk tata letak khusus di dalamnya, yang merupakan formasi teknik kematian yang unik. Bang! Tubuh Duyi bergetar hebat, lalu matanya langsung ditelan warna merah, memancarkan cahaya merah darah. 2019 Perubahan ini sepenuhnya terlihat oleh tiga orang di depan pintu. Karena itu, tubuh mereka bergetar hebat saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka tahu seperti apa keadaan pria berdarah itu ketika mereka bertemu dengannya di laut. Matanya memancarkan cahaya merah darah, yang persis sama seperti sekarang. Meskipun mata Luan akan memancarkan cahaya merah darah dan aura yang sangat tidak nyaman di masa lalu, di mata setiap orang, pupil dan matanya berbeda. Tapi sekarang Luan telah membuat mata Duyi menjadi merah darah, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan memikirkannya. Kekuatan apa yang digunakan Luan? Apakah ini ada hubungannya dengan pria berdarah yang mereka temui di laut tahun itu? Yan Xi dan Yan Yue saling memandang dan melihat keraguan yang sama di mata masing-masing. Namun, mereka tidak mengatakan apapun karena mereka sangat pintar. Luan berani menggunakan kekuatan ini di sini alih-alih membawa pergi Duyi, yang berarti Luan tidak ingin menyembunyikannya sama sekali. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, Luan jelas tidak takut memberi tahu mereka. Ini adalah fakta yang bisa dikonfirmasi. Selain empat sekutu, persatuan APS memiliki banyak teman, termasuk Wang Yang Cheng, yang menyebut Luan saudara dan pernah bertarung dengan Luan sebelumnya. Pada saat itu, Luan seharusnya juga menggunakan kekuatan ini. Bahkan Wang Yang Cheng tidak mengatakan apa-apa, jadi tentu saja mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan pendapat mereka. Lagipula, Luan tidak melakukan hal buruk sekarang, jadi tidak perlu menyatakan keberatan terhadap kekuatan ini. Di mata ketiga orang itu, Luan masih bergerak tanpa memikirkan apa yang dipikirkan tiga orang di belakangnya. Teknik kepunahan dewa telah terbentuk di lautan kesadaran Duyi dan asal mula lautan kesadarannya. Itu mengaktifkan bagian mati dari perasaan ilahi dan menghilangkan bagian yang hidup. Selain itu, kekuatan kematian Luan sendiri terhubung dengan bagian mati Duyi, jadi pikiran Luan segera tertuju pada akal ilahi Duyi. Perasaan ilahi Luan awalnya lebih kuat daripada orang-orang dari alam yang sama, belum lagi dia sekarang adalah guru surgawi tingkat sembilan. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah apakah dia bisa berhasil menggunakan teknik kepunahan dewa, yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu akan menyebabkan lautan kesadaran Duyi runtuh sepenuhnya. Namun, kendali Luan atas kekuatannya sangat luar biasa. Dia tidak hanya mengontrol kekuatan di tubuhnya, tetapi bahkan sens spiritualnya pun sama. Dia, yang memiliki pemahaman mendalam tentang lautan kesadaran, bahkan lebih mahir dalam menggunakan seni pemusnahan. Dia dengan cepat mengubah kesadaran Duyi dan menanamkan pikirannya sendiri ke dalamnya. Asal-usul rasa ilahi Duyi telah berubah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hanya tersisa separuhnya. Teknik pembasmian dewa akan menyebabkan kerusakan besar pada divine sense musuh. Setelah digunakan, Duyi akan segera mati. Dalam waktu singkat, Luan menarik tangannya, tetapi tubuh Duyi benar-benar tegang, dan mata merahnya terus memancarkan cahaya. Luan memandang Duyi dan mengamatinya dengan cermat. Menurut seni kematian yang dia pelajari, dia seharusnya berhasil. Luan tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia bertanya, siapa namamu? Nama Dharma, Duyi. Suara Duyi serak dan terdengar sangat tidak nyaman. Namun, betapapun seraknya dia, suaranya cukup keras untuk terdengar jelas. Tiga orang di depan pintu terkejut. Itu dia. Sangat mudah untuk mengendalikan tetua inti level delapan. Ketiganya bergidik, terutama Yan Che. Ketika dia melihat Luan memiliki kemampuan ini, rasa dingin dan ketakutan segera muncul di lautan kesadarannya. Dia bisa mengendalikannya kapan saja dengan kemampuan ini. Dia tidak berpikir bahwa keyakinannya lebih kuat daripada keyakinan Duyi. Dia akan melakukan apapun yang Luan ingin dia lakukan. Setelah mendengar jawaban pihak lain, Luan membenarkan bahwa dia telah berhasil dan bertanya lagi, mengapa kamu muncul di darat hari ini? Duyi tidak meronta atau ragu sama sekali. Dia berkata langsung, Master Sekte mengirimku untuk mencari tempat persembunyian berikutnya. Luan dan tiga orang di depan pintu tercengang saat mendengar ini. Apakah kamu tidak bekerja sama dengan naga? Mengapa anda masih perlu mencari tempat persembunyian? Luan bertanya. Sekte Apikarma telah kehilangan kerja sama dengan para naga, kata Duyi, hal yang sama juga berlaku pada Sekte Guang Yu. Hanya Sekte Langit tersembunyi yang masih bekerja sama dengan para naga. Mendengar hal tersebut, hati ketiga orang di depan pintu langsung menegang. Berita ini sangat penting. Jika Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu tidak lagi bekerja sama dengan naga, tekanan pada Sekte tersebut akan jauh lebih kecil. Kemudian, Luan langsung menanyakan pertanyaan yang paling penting. Di mana Sekte Apikarma, Luan bertanya. Dengan identitas dan status Duyi, dia pasti memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Bagaimanapun juga, Juwen Yan telah mengirimnya keluar untuk mencari tempat persembunyian berikutnya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan mutlak pada Duyi. Benar saja, Duyi tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, letaknya di ibu kota kekaisaran Gujuan Guo, di bawah kuil Gunung Agung. Gujuan Guo. Ketiga orang di pintu itu tertegun dan saling memandang. Mereka tidak tahu di mana letak negara ini. Hanya Luan, yang berdiri di depan Duyi, yang langsung gemetar dan matanya dipenuhi keheranan. Gujuan Guo. Dia benar-benar mengetahuinya dan bahkan pernah ke sana. Itu adalah tempat yang pernah dia kunjungi ketika dia masih menjadi guru surgawi tingkat 5. Itu disebut Gurun Sikukan. Ada empat negara di sekitar Gurun tersebut dan bisa dikatakan sebagai Gurun Wanwumini. Gurun Sikukan sangat kacau dan terdapat banyak kekuatan. Ada sebuah kota di tengahnya yang disebut Kota Desolation Besar. Saat itu, Luan telah mengalami banyak hal di Gurun Sikukan, Kota Desolation Besar, dan Gujuan Guo, termasuk seorang wanita bernama Liu Li dan membantunya membangun kekuatan yang disebut Istana Ubin Mengkilap. Pada saat itu, dia telah jatuh ke ruang bawah tanah di bawah Great Desolation City, yang merupakan sebuah kota. Dia juga telah terperangkap di kota dan berhasil menerobos dari Guru Surgawi tingkat 5 ke Guru Surgawi tingkat 6 sebelum kembali ke Kota Danau Ungu untuk berpartisipasi dalam tahap akhir perang. Baru beberapa tahun berlalu sejak itu, Luan dengan jelas mengingat semua orang yang dia temui di sana. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Api Karma akan memilih bersembunyi di ibu kota Kekaisaran Gujuan Guo. Namun, memang benar bahwa banyak ibu kota Kekaisaran Negara biasa akan pergi begitu mereka dihancurkan. Binatang buas yang datang kemudian tidak akan terlalu tertarik dengan kota yang hancur. Jika tidak, mereka akan merasa seperti sedang bermain-main dengan sisa makanan orang lain dan menjadi sangat aman. Bagaimana dengan Sekte Guangyu? Luan bertanya lagi, di mana Sekte Guangyu bersembunyi? Saya tidak tahu, kata Duy. Setelah mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan berkata, bukankah kamu bekerja dengan Sekte Guangyu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana mereka bersembunyi? Kami berkomunikasi di tempat tertentu dan mengirim orang untuk bertemu setiap tiga hari. Kami tidak mengetahui lokasi satu sama lain. Suara Duy sangat serak saat dia berkata, Sekte Guangyu adalah musuh kami. Kami khawatir Sekte Guangyu akan memberitahu aliansi Sekte sebagai imbalan untuk kembali ke aliansi Sekte. Tiga orang di pintu mencibir dalam hati ketika mendengar ini. Ini adalah kerjasama antar penjahat. Mereka tampaknya bekerja sama, tetapi mereka saling waspada dan tidak percaya sama sekali. Di mana tempat pertemuannya? Luan bertanya lagi, kapan pertemuan berikutnya? Itu ada di sebuah gua di gunung berapi cerah, kata Duy. Pertemuan berikutnya adalah lusa. Gunung berapi cerah. Luan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Jika mendengar urayannya, akan sangat merepotkan dan sulit dipahami. Duy harus mengetahui arai teleportasi Dharma yang menuju ke gua di gunung berapi cerah. Luan hendak memintanya untuk membuat arai teleportasi Dharma. Namun, saat Luan hendak berbicara, Yansi berbicara lebih dulu. Aku tahu di mana letak gunung berapi cerah, kata Yansi. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia segera menoleh ke arah Yansi dan bertanya, di mana itu? Ini adalah wilayah sumber daya dari Sekte Apikarma. Banyak sekte yang mengetahuinya, kata Yansi. Terletak di barat daya benua. Jika Anda ingin pergi, saya memiliki arai teleportasi Dharma yang sangat dekat dengan tempat itu. Luan mengangguk sedikit dan berkata, jangan terburu-buru. Kemudian, Luan melihat ke arah Duyi lagi dan bertanya, bagaimana situasi Sekte Apikarma dan Sekte Guangyu sekarang. Kami tidak tahu banyak tentang Sekte Guangyu, kata Duyi dengan suara serak. Sekte Apikarma masih mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Selain kekuatan level 9, itu tidak jauh berbeda dengan saat meninggalkan aliansi Sekte. Master Sekte Jueliang telah memulihkan sekitar 70 persen kekuatannya dan jauh lebih baik daripada saat dia terluka parah di awal. Cedera Jueliang sudah pulih 70 persen. Mata Luan sedikit menyipit. Tiga orang di depan pintu terkejut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Sekte Apikarma untuk mengetahui hilangnyamu? Luan bertanya, apakah ada saatnya kamu harus melapor kembali? Lima hari? Kata Duyi. Saya harus kembali ke Sekte paling lambat dalam lima hari. Jika tidak, Master Sekte akan mengira saya dalam bahaya dan pasti akan mengubah tempat persembunyian saya agar aman. Luan menarik nafas dalam-dalam dan tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia menoleh ketiga orang di pintu dan berkata sambil menangkupkan tangan, saya harus melakukan perjalanan kembali untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga saya. Selanjutnya, saya akan meminta Misty Reinsek untuk membantu interogasi. Saya juga akan mengirim orang untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Baiklah, Yan Si dan Yan Yue mengangguk. Yan Si berkata, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan lebih banyak informasi. 2920 Delapan Benua Kuno, Persatuan APS Setelah Luan kembali, dia segera memberitahu mereka informasi yang baru saja dia dapatkan. Setelah mendengarkan, ekspresi Liu Yi berubah serius sementara ekspresi Liu Lan sangat serius. Dia menatap adiknya, menunggunya mengambil keputusan. Liu Yi tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Dia ingin Liu Lan mengambil keputusan sendiri. Namun, melihat ekspresi gugup Liu Lan dan fakta bahwa masalah ini tidak hanya terkait dengan konferensi persatuan tetapi juga membutuhkan bantuan suaminya. Dia memutuskan untuk mengambil keputusan sendiri, untuk berjaga-jaga. Liu Yi segera memanggil Su Yunyan dan mengirimnya untuk menginterogasi Du Yi. Liu Yi tidak mengkhawatirkan kecerdasan Su Yunyan. Dia tidak akan meninggalkan hal-hal yang perlu dia interogasi. Setelah membuat pengaturan, Liu Yi mulai berpikir serius. Selama ini, Luan dan Liu Lan tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Liu Yi mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Karena suamiku mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Sekte Guang Yu setiap tiga hari dan Du Yi akan kembali ke Sekte Ye Fire paling lambat dalam lima hari. Pilihan terbaik adalah melenyapkan kedua sekte tersebut. Liu Yi berkata, kami akan menyerang Sekte Api Ye terlebih dahulu, kemudian menangkap sesepuh Sekte Guang Yu dan memaksanya untuk memberi tahu kami di mana Sekte Guang Yu bersembunyi. Lalu, kami akan segera melenyapkan mereka. Dengan cara ini, kami tidak akan memperingatkan musuh. Mengenai peserta operasi ini, saya menyarankan agar kita tidak memberi tahu Sekte tersebut. Liu Yi berkata dengan serius, hubungan antar Sekte sangat rumit. Pasti ada banyak hubungan rahasia yang tidak dapat kita temukan. Jika kita membiarkan musuh melarikan diri, itu akan menjadi buruk. Terutama Master Surgawi tingkat sembilan, tidak ada satupun dari mereka. Mereka bisa melarikan diri. Jadi, kali ini, kita harus mengirim orang-orang kita sendiri. Luan mengangguk. Dia tentu saja akan mendengarkan saran istrinya. Dia bertanya, biarkan persatuan manusia surga yang melakukannya. Persatuan manusia surga akan berpartisipasi, tapi tidak hanya mereka. Liu Yi berkata, persatuan manusia surga hanya akan mengirimkan ahli tingkat sembilan dan saya berharap mereka hanya akan menyerang ahli tingkat sembilan. Adapun pertempuran antara tetua dan murid dari Sekte APY dan Sekte Guangyu, saya berharap persatuan APS dan keempat sekutu kita dapat mengatasinya. Luan tercengang saat mendengar ini. Itu adalah masalah yang bisa diselesaikan oleh ahli tingkat sembilan. Mengapa mereka bersikeras agar para tetua dan murid pergi berperang? Hal ini kemungkinan akan menambah jumlah korban, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa? Setelah menekannya begitu lama, aku perlu melampiaskannya. Liu Yi berkata dengan serius, pertempuran antara Master LV-9 terlalu jauh bagi para tetua dan murid. Lebih baik bagi mereka untuk bertarung secara langsung. Saya harap rakyat dan sekutu kita bisa lebih percaya diri. Selain itu, kami, persatuan APS, tidak pernah bertarung dengan sekte lain. Sebelum pertarungan sesungguhnya, kita akan selalu memiliki rasa takut di hati kita. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh pikiran dan kata-kata. Hanya dengan benar-benar mengalaminya barulah mereka dapat menghapus ketakutan ini, dan membuat mereka memahami bahwa mereka sudah berdiri sejajar dengan sekte tersebut. Kalau tidak, hanya memiliki suami dan adik perempuan Yao yang menjadi ahli peringkat sembilan tidaklah cukup. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yi telah mempertimbangkan aspek ini. Jika itu melibatkan seluruh aliansi, pemahaman Luan pasti tidak sebaik pemahaman Liu Yi. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, kami akan mengikuti pengaturanmu. Kapan kita akan bergerak? Tidak perlu terburu-buru. Liu Yi berkata, Berita ini terlalu mendadak, jadi kami belum siap. Masih ada lima hari, jadi kami bisa melakukan persiapan sebelum bergerak. Pertama, kami harus mengirim orang ke Gujuan Guo untuk menyelidiki situasi dan memastikan lokasi tepatnya. Kedua, kita harus berangkat ke Gunung Ming Lusa untuk memastikan lokasi pertemuan antara sekte Guangyu dan sekte Apikarma. Kami tidak akan mengambil tindakan dalam tiga hari ini, tapi antara Lusa dan pertemuan berikutnya, kami akan mengambil tindakan. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi merenung sejenak sebelum berkata, Ada satu hal lagi. Melihat ekspresi muram Liu Yi, Luan langsung bertanya, Ada apa? Kakak Yang, Liu Yi memandang Luan dan berkata, Saya merasa kakak perempuan yang harus berpartisipasi dalam operasi melawan sekte Guangyu. Saat dia mengatakan itu, tubuh Luan bergetar. Luan tetap diam. Dia tahu bahwa si cantik yang selalu membenci sekte Guangyu. Ini juga alasan mengapa si cantik yang memorbankan rasa spiritualnya kepadanya ketika mereka pertama kali bertemu. Demi membalas dendam, ia rela mengorbankan salah satu anggota klan Hachiko yang baru ia temui. Ini menunjukkan betapa pentingnya kebencian ini baginya. Setelah kecantikan yang jatuh cinta padanya, Meskipun kebencian ini berangsur-angsur berkurang, kebencian itu tidak pernah hilang. Luan sangat jelas tentang hal ini. Atau bisa dikatakan kebencian tersebut ia kubur dengan baik karena kebencian tersebut berkaitan dengan sekte mantan suaminya. Intinya, ini tidak ada hubungannya dengan sekte Purple Zen. Dia hanya ingin membalas dendam pada mantan suaminya. Dalam kasus pengorbanan indra spiritual, Luan dapat dengan mudah menghilangkan kebencian di hati si cantik yang sepenuhnya. Dia bahkan bisa melupakan keberadaan mantan suaminya. Namun, Luan tidak melakukan itu. Meskipun dia mengorbankan kesadaran spiritualnya, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan mempengaruhi kepribadian si cantik yang. Apakah Luan cemburu pada mantan suami si cantik yang? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak cemburu. Bagaimanapun, si cantik yang adalah istrinya. Dia ingin kecantikan yang hanya memiliki dia dalam hidupnya. Namun, Luan tidak punya perasaan lain. Dia sangat berterima kasih kepada pria ini karena telah merawat kecantikan yang dengan baik. Ia pun rela membantu istrinya menyelesaikan dendam yang terpendam di hatinya. Dahulu kala, si cantik yang telah mengatakan berkali-kali bahwa dia ingin berurusan secara pribadi dengan sekte Guangyu. Tentu saja, membunuh Su Kuming dengan tangannya sendiri adalah hasil terbaik. Namun, jika istrinya tidak mengasingkan diri, atau jika dia bisa keluar lebih cepat, itu akan lebih baik. Namun, hal ini tidak bisa dipaksakan. Tidak mungkin juga mengganggu pengasingan si cantik yang karena masalah ini. Kalau tidak, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Demikian pula, tidak mungkin menunggu si cantik yang keluar dari pengasingan. Jika tidak, sekali peluang hilang, akan sulit mendapatkannya kembali. Mungkin cara yang lebih baik bagi Luan adalah menangkap Su Kuming dan membiarkannya hidup. Kemudian, dia akan membawanya kembali ke beauty yang untuk dieksekusi. Tentu saja, cara terbaik adalah si cantik yang keluar dari pengasingan dalam waktu lima hari. Mari ikuti rencana normal. Liu Yi memikirkannya dan berkata, tapi mari kita lakukan pada hari terakhir dari lima hari. Ini adalah batas yang bisa kita tunggu, saudari. Oke, Luan mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Baiklah, haruskah aku bertemu dengan keempat sekutu dan meninggalkan susunan transfer di markas mereka. Kamu harus melakukannya. Liu Yi berkata. Kalau begitu, haruskah aku memundang mereka kejamuan makan. Luan bertanya dengan ragu. Itu sudah pasti. Namun, sebelum itu, suami masih harus pergi ke markas masing-masing sekutu satu per satu. Ada perbedaan besar antara bertemu sendirian dan bertemu dalam kelompok. Ada perbedaan besar dalam perasaannya. Liu Yi berkata, Empat sekutu selalu berada di pihak kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka merasa bahwa kita memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Baru-baru ini, kami dekat dengan Litang. Tidak dapat dipungkiri bahwa tiga orang lainnya akan berpikir terlalu banyak. Mengapa suami tidak pergi ke sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan dan secara pribadi mengirimkan undangan. Waktunya akan ditetapkan untuk besok malam. Saya akan meminta para tetua dari empat sekutu datang ke sini untuk pertemuan besok pagi guna menetapkan rencana aksi sebelumnya. Oke, Luan setuju dan bertanya, Kalau begitu, haruskah aku pergi sekarang? Ya, Liu Yi menganggup dengan lembut dan berkata, Jika suami tidak punya hal lain untuk dikatakan. Kalau begitu aku pergi sekarang, kata Luan. Segera, Su Yunlian mendahului Luan dan pergi ke sekte Gunung Api untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Segera, susunan transfer dibuka di pavilion pusat. Su Yunlian keluar dari sana, diikuti oleh Liu Yingcun, wakil pemimpin sekte Gunung Api. Luan keluar dari pavilion untuk menyambut mereka. Ini adalah pertama kalinya Liu Yingcun melihat Luan setelah terobosannya. Meskipun dia sudah mengetahui beritanya, dia masih sangat terkejut. Dia sangat sopan pada Luan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Master Alliance Lu telah menjadi guru surgawi tingkat 9 di usia yang sangat muda. Itu benar-benar membuatku merasa malu. Pemimpin sekte Liu, kamu menyanjungku. Luan berkata sambil tersenyum. Liu Yingcun menutup susunan transfer dan membukanya lagi. Dia berkata, Tuan Aliansi Lu, tolong. Pemimpin sekte sudah menunggumu. Silakan, Luan berkata dengan sopan. Kemudian, Liu Yingcun dan Luan memasuki barisan transfer dan menghilang dari markas besar Aliansi APS. Dua guru surgawi tingkat 9 datang dan memperlakukan Luan dengan sangat sopan. Liu Yi melihat ini dan semakin bertekad untuk berkultivasi. Apapun yang terjadi, dia harus berkultivasi dengan cepat dan berdiri setinggi suaminya lagi. Dia sama sekali tidak ingin semakin jauh dari suaminya. Sama sekali tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.